Kaka Feng, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah Lembah Fentian mengirim seseorang untuk memantau kami? Setelah turun gunung, Miau King bertanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada berita tentang Liu Qingyang di Lembah Fentian. Petunjuknya bisa dikatakan terputus sama sekali. Mereka tidak tahu di mana menemukan Liu Qingyang. Lin Yunchong sudah meninggal, dan tidak ada yang tahu keberadaan Liu Qingyang. Tidak ada yang tahu apakah Liu Qingyang hidup atau mati. Ke Tiandu, kata Feng Wuchen. Tiandu, Miau King Ching sedikit terkejut, seolah dia telah menebak pikiran Feng Wuchen. Tanpa kabar apapun tentang Liu Qingyang, Feng Wuchen sangat kecewa, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Feng Wuchen sekarang menyesal telah membunuh Lin Yunchong, tetapi tidak ada gunanya bahkan jika dia menyesalinya. Lin Yunchong tidak akan pernah memberitahu keberadaan Liu Qingyang bahkan jika dia meninggal. Lembah Fentian tidak jauh dari Tiandu. Itu bisa dicapai dalam waktu satu jam setelah terbang dengan pedang. Terbang dengan pedang juga bisa menghindari kejaran kekuatan besar. Feng Wuchen dapat memerintahkan Jendral Wu mengirim orang untuk melacak berbagai kekuatan di Yunshu. Dia bisa mengetahui kekuatan mana yang mengirim orang kapan saja. Hanya saja Feng Wuchen tidak mau melakukan ini. Jika dia ingin menjatuhkan seluruh Yunshu, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan berbagai kekuatan di Yunshu. Tuan Feng. Tuan Feng. Setelah memasuki Tiandu, semua kultifator yang mengenali Feng Wuchen dengan hormat memanggilnya Tuan Feng. Jika Liu Qingyang ada di sini, dia akan terbang ke langit dengan bangga. Selamat datang, Tuan Feng. Di pintu masuk rumah lelang, dua penjaga memberi hormat dengan hormat. Apakah Presiden dan Penatua Wei ada di sini? Feng Wuchen bertanya. Ya, mereka sedang mendiskusikan sesuatu dengan penguasa kota. Tuan Feng, tolong. Seorang penjaga dengan hormat membawa Feng Wuchen dan Miao Qingqing masuk. Penjaga lainnya pergi memberi tahu Siang Yan dan Wei Yun. Feng Wuchen adalah tamu paling terhormat di rumah lelang, jadi mereka tidak punya pilihan selain bersikap hormat. Mengetahui bahwa Feng Wuchen telah datang ke rumah lelang, Siang Yan, Chu Wuchen, dan yang lainnya buru-buru keluar, tidak berani menunjukkan kelalaian sedikitpun. Tuan Feng, Nona Miao, Chu Wuchen, Siang Yan, dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka dengan hormat. Bahkan jika itu adalah Miao Qingqing, mereka tetap harus bersikap sopan. Feng Master sebenarnya telah menembus tahap transformasi asal tingkat ke-6. Hati Siang Yan sangat terguncang. Dia mampu melihat kultifasi Feng Wuchen dengan sekali pandang. Baru dua bulan berlalu sejak dia meninggalkan klan Liu. Hanya dalam dua bulan, dia telah menembus tahap transformasi asal tingkat ke-4 ke tahap transformasi asal tingkat ke-6. Kecepatan kultifasi yang mengerikan. Chu Wuchen dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang jenius yang begitu menakutkan sebelumnya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Feng Master mengundangmu masuk. Wei Yun buru-buru berkata, dia tahu bahwa Feng Wuchen datang untuk sesuatu. Sesampainya di istana mewah di belakang rumah lelang, Siang Yan dan yang lainnya menyambut mereka, dengan hangat. Kedatangan Feng Master adalah kehormatan rumah lelang saya. Siang Yan tersanjung sambil tersenyum. Hari ini, aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Kebetulan penguasa kota juga ada di sini. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh dan langsung ke pokok permasalahan. Feng Master, jangan ragu untuk mengutarakan pendapatmu. Selama kami bisa membantu, kami akan melakukan yang terbaik. Chu Wuchen berkata dengan lugas. Feng Wuchen menganggup penuh terima kasih. Lalu, dia menceritakan apa yang telah terjadi. Putra Liu San, Siang Yan mengerutkan kening. Jelas sekali dia memiliki kesan terhadap orang ini. Wei Yun sedikit mengernyit dan berkata, Patua sudah menduga bahwa Lin Yun Chong akan membalas dendam pada Guru Feng. Su Yuan Shan pasti sudah mengetahuinya juga, tapi dia tidak menghentikannya. Sekarang Lin Yun Chong sudah mati, Su Yuan Shan secara alami akan melakukannya. Menyalahkan Lin Yun Chong. Chu Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Yun Chong tidak bodoh. Dia juga mengetahui identitas Guru Feng. Sebagai murid Lembah Fentian, dia tidak akan melibatkan Lembah Fentian. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membawa Liu Qingyang kembali ke Lembah Fentian. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Liu Qingyang memang tidak berada di Lembah Fentian. Saya tidak bisa merasakan auranya. Namun, daya tahan Su Yuan Shan tidak buruk. Saat saya pergi ke Lembah Fentian bersama Qingqing, dia tidak berani membuat suatu gerakan. Su Yuan Shan adalah rubah tua yang licik. Karena identitas Feng Master, dia tidak berani bergerak. Namun, saya tidak tahu apa yang dia lakukan secara rahasia. Xiang Yan menganggup dan berkata, Kakak Feng dan aku bertemu banyak pembunuh. Aku tidak tahu dari kekuatan mana mereka berasal. Aku khawatir Lembah Fentian juga mengirim seseorang untuk membunuh kakak Feng. Kata Miao Qingqing. Chu Wuchen dan Xiang Yan sedikit mengernyit. Mereka juga bisa menebak apa yang sedang terjadi. Huh, mereka sangat berani. Wei Yun mendengus marah dan berkata, Tuan Feng, kami pasti akan mengetahuinya secepat mungkin dan membuat mereka membayar harganya. Mendengar ini, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya akan menangani hal ini sendiri. Selama mereka tidak menyesalinya, saya pasti akan membalas dendam. Namun, sekarang bukan waktunya. Mendengar ini, wajah Chu Wuchen dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka bisa mendengar kekejaman Feng Wuchen dari kata-kata Feng Wuchen. Pada saat yang sama, itu sepertinya menjadi peringatan bagi mereka. Siapa yang tahu kalau orang yang mengejar Feng Wuchen berasal dari rumah lelang dan tiandu? Feng Wuchen tidak berani mengatakan tidak. Melihat Chu Wuchen dan yang lainnya, Feng Wuchen melanjutkan, Pemimpin, Residen Siang, saya datang kali ini untuk meminta Anda membantu saya menemukan keberadaan Liu Qingyang. Sekarang Lin Yun Chong sudah meninggal, saya benar-benar tidak tahu di mana dia menyembunyikan Liu Qingyang. Chu Wuchen menepuk dadanya dan berkata, Tuan Feng, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik. Selama Liu Qingyang masih di Yunzu, kami pasti bisa menemukan jalan keluar untuk Liu Qingyang. Terima kasih semuanya. Feng Wuchen berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Feng, saya mungkin tahu di mana Lin Yun Chong menyembunyikan Liu Qingyang, tapi saya tidak yakin. Manager umum Li tiba-tiba berkata, Oh, beri tahu saya. Feng Wuchen memandang manager umum Li. Manager Li berkata dengan hormat, Tuan besar Feng, Lin Yun Chong biasanya sering datang ke rumah lelang, dan sayalah yang menerimanya. Dia biasanya datang bersama Tuan Muda Sekte Taeyun. Lin Yun Chong memiliki hubungan yang sangat mendalam dengannya, dan Sekte Taeyun tidak jauh dari Gunung Heaven Cloud. Sekte Taeyun, Feng Wuchen mengerutkan kening, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Feng Master, ini hanya dugaanku. Aku tidak yakin. General Manager Li berkata lagi, khawatir dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung Sekte Taeyun. Terima kasih atas pengingat Anda, Manager umum Li. Mungkin Liu Qingyang benar-benar anggota Sekte Taeyun. Feng Wuchen berterima kasih padanya. Berita General Manager Li tidak diragukan lagi merupakan sebuah terobosan. Feng Wuchen dan Miao Qingqing mencari ratusan mil di sekitar Gunung Tianyun, tetapi tidak ada kabar. Juga tidak ada berita tentang Liu Qingyang di Lembah Fen Tian, jadi Sekte Taeyun adalah yang paling mungkin. Apakah Liu Qingyang berada di Sekte Taeyun atau tidak, Feng Wuchen akan tahu kapan dia pergi ke sana. Tidak ada waktu lagi yang terbuang. King Qing, Ayo segera pergi ke Sekte Taeyun. Feng Wuchen berkata dengan suara yang dalam, tidak berhenti sejenak. Tuan Feng, harap tunggu. Chu Wuchen buru-buru berkata, Tuan Feng, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Jika Liu Qingyang benar-benar berada di Sekte Taeyun, akan ada pertempuran sengit. Dengan kekuatan Tuan Feng saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Kembali, Feng Master, aku akan pergi bersamamu. Melihat Chu Wuchen, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Jika Liu Qingyang berada di Sekte Taeyun, saya akan membunuhnya. Gubernur, Anda harusnya jelas. Chu Wuchen berkata tanpa ragu-ragu, Jika saya dapat membantu Feng Master, apalagi membunuh, menghancurkan Sekte Taeyun tidak akan menjadi masalah. Kata-kata Chu Wuchen tidak diucapkan sembarangan. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan Sekte Taeyun. Alasan mengapa Chu Wuchen membantu dengan seluruh kekuatannya adalah pertama-tama untuk mengikat Feng Wuchen. Chu Wuchen sangat jelas tentang manfaatnya. Kedua, dia juga bisa menghilangkan kecurigaan. Setidaknya Feng Wuchen tidak akan curiga bahwa Tiandu juga mengirimkan orang untuk membunuhnya. Oke, Feng Wuchen mengangguk. Kekuatan Sekte Taeyun memang tidak lemah. Hanya dengan Feng Wuchen, dia benar-benar tidak akan bisa kembali. Siang Yan di samping berkata sambil tersenyum, Tuan Feng telah membantu rumah lelang dan pena Tua Wei. Jika Pak Tua melihat dengan tangan terlipat, itu tidak dapat dibenarkan. Pak Tua memahami prinsip membayar kembali setetes air dengan mata air yang memancar. Wei Yun dan tetua lainnya juga berdiri satu demi satu, bertugas membantu Feng Wuchen. Alasan mengapa mereka membantu tentu saja demi keuntungan. Feng Wuchen, Chu Wuchen, Siang Yan, dan yang lainnya bergegas menuju Sekte Taeyun dengan kecepatan tinggi. Sudah dua bulan, apakah Liu Qing yang hidup atau mati? Tidak ada yang tahu. Feng Wuchen tidak bisa menunda kali ini. Sepanjang jalan, Feng Wuchen membawa Miau Qingqing dan menampilkan penerbangan pedang kinesis. Kecepatannya sangat mencengangkan, tidak lebih lambat dari Chu Wuchen dan para ahli alam inti asal lainnya. Pelepasan esensi sejati yang begitu kuat benar-benar mengejutkan dan mengesankan Chu Wuchen dan yang lainnya. Di gerbang gunung Sekte Taeyun, Feng Wuchen dan Miau Qingqing muncul. Chu Wuchen dan yang lainnya sepertinya bersembunyi di kegelapan. Kakak Feng, bagaimana kabarnya? Apakah Anda merasakan aura kakak Liu? Miau Qing bertanya dengan cemas. Setelah Feng Wuchen merasakannya dengan cermat, sudut mulutnya membentuk senyuman dan berkata, King Yang benar-benar anggota Sekte Taeyun. Dia masih hidup, tetapi auranya sangat lemah. Besar, akhirnya menemukan kakak Liu. Miau Qingqing sangat gembira. Batu di hatinya akhirnya terjatuh. Air mata di mata indahnya jatuh tak terkendali, menangis karena bahagia. Siapa kalian, tanah suci Sekte Taeyun, tidak boleh dimasuki tanpa izin. Cepat, merasakan kemunculan Feng Wuchen dan Miau Qingqing, seorang murid segera berteriak. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tidak bisa berkata-kata selama sisa hidupnya. Kedua murid yang menjaga gerbang gunung langsung dibunuh oleh Feng Wuchen. Dengan masing-masing satu pukulan, hati mereka benar-benar menyerah. Keduanya terbang ke gerbang gunung. Mengetahui bahwa Liu Qing yang berada di Sekte Taeyun, niat membunuh Feng Wuchen melonjak ke langit, dan dia langsung membunuh untuk masuk. Berani sekali kamu. Siapa yang berani membunuh murid Sekte Taeyunku? Di alun-alun Sekte, seseorang berteriak dengan marah. Banyak murid Sekte Taeyun bergegas keluar. Tetapi saat pria itu melihat Feng Wuchen dan Miau Qingqing muncul, ekspresinya berubah drastis, dan dia menjadi ketakutan dan bingung. Feng, Tuan Feng, alam transformasi asal tingkat ke-6. Mata pria itu melebar. Tuan Feng, paman bela diri, dia Tuan Feng. Para murid berseru, dan ekspresi mereka mulai menjadi panik. Jadi kamu dari Sekte Taeyun. Musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Saya tidak bertemu Anda selama dua bulan, tetapi kultivasi Anda tidak meningkat sama sekali. Melihat pria parubaya di alun-alun, Feng Wuchen juga cukup terkejut. Karena pria itu adalah ahli alam transformasi asal tingkat 8 yang bertarung dengan Feng Wuchen di hutan. Karena kamu tahu, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Bunuh dia. Wajah pria itu muram saat dia dengan marah meneriaki Feng Wuchen. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Kamu lolos terakhir kali, tapi kali ini tidak akan semudah itu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang dingin menyebar. Saat kekuatan Dewan Naga diaktifkan, Feng Wuchen sudah bergegas keluar. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga para murid bahkan tidak menyadarinya. 82. Sebelum murid-murid Sekte Taeyun dapat bereaksi, Feng Wuchen telah melewati mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Nama pria itu adalah Zhang Xiong, paman bela diri dari Sekte Taeyun. Kultifasinya telah mencapai alam transformasi asal tingkat ke-8, yang sudah sangat mengesankan. Meskipun Sekte Taeyun kuat, itu hanyalah kekuatan biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan lembah Fentian. Kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat Zhang Xiong kehilangan akal sehatnya. Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan dan meninju perut Zhang Xiong. Pukulan kuat itu membuat Zhang Xiong memuntahkan darah. Tubuhnya membungkuk seperti udang dan jeritan bergema di seluruh alun-alun. Kemudian, dia memukul bagian belakang kepala Zhang Xiong dengan sikunya dan menjatuhkannya ke tanah. Setelah dua pukulan, Zhang Xiong sudah terluka parah dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan! Ah! Feng Wuchen meninju lagi dan dengan keras, pukulan itu mengenai punggung Zhang Xiong. Darah muncrat dan kekuatan kekerasan menyebabkan alun-alun itu runtuh. Debu beterbangan kemana-mana dan retakan menyebar ke segala arah. Dengan pukulan ini, Zhang Xiong tewas di tempat. Punggung Zhang Xiong sudah berantakan. Dia sangat mati. Terlihat betapa sengitnya metode Feng Wuchen. Inilah nasib mereka yang ingin membunuhku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata membawa aura pembunuh yang sangat mengerikan, menyebabkan tubuh dan pikiran orang membeku. Zhang, paman bela diri Zhang sudah mati. Murid-murid Sekte Taiyun ketakutan dan sangat terkejut. Para murid panik. Mereka sudah takut dengan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan dan mundur dengan ngeri. Tidak ada yang berani mendekati Feng Wuchen. Mereka telah lama mendengar tentang ketenaran guru Feng. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, apalagi menyerangnya. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Feng Wuchen. Feng Wuchen perlahan berdiri dan melihat ke arah istana Sekte Taiyun. Dia mengaktifkan kekuatan Dewa Naga dan berteriak, lepaskan mereka. Kata-kata sederhana ini penuh dengan aura pembunuh dan aura mendominasi. Itu sepenuhnya sebuah perintah. Teriakan nyaring menyebar ke seluruh Sekte Taiyun. Pemimpin Sekte, Zhang, paman bela diri Zhang terbunuh. Paman bela diri Zhang telah terbunuh. Banyak murid berteriak ngeri. Di aula utama, pemimpin Sekte dan tetua keluar satu demi satu. Saat mereka mendengar teriakan keras tadi, mereka sudah menebak siapa yang datang. Ketika mereka melihat Zhang Xiong meninggal secara tragis di alun-alun, wajah mereka menjadi suram, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Wuchen telah datang ke rumah mereka dan bahkan meminta mereka untuk melepaskan Liu Qingyang. Jelas, dia sudah tahu bahwa Liu Qingyang bersembunyi di Sekte Taiyun, jadi Master Sekte Taiyun tidak perlu menyembunyikan niat membunuhnya. Tuan Feng, kamu punya nyali. Beraninya kamu menyerang Sekte Taiyun-ku. Tahukah Anda apa konsekuensinya? Seorang pemuda berkata dengan dingin, menatap Feng Wuchen dengan jijik. Dia adalah tuan muda Sekte Taiyun, Huo Lin. Lepaskan dia, Feng Wuchen bahkan tidak peduli dengan Huo Lin saat dia berbicara dengan dingin. Pengabayan Feng Wuchen menyebabkan wajah Huo Lin menjadi gelap. Dia berteriak dengan marah, apakah menurutmu kamu bisa datang dan pergi sesukamu di Sekte Taiyun? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, sebelum saya berubah pikiran, segera lepaskan dia. Kata-kata Feng Wuchen sangat tegas. Jika Sekte Taiyun tidak melepaskan Liu Qingyang, dia akan menghancurkan Sekte Taiyun. Pemimpin Sekte, bocah ini berani menyerang Sekte Taiyun kita. Dia pasti sudah bersiap-siap. Seorang penatua berkata dengan muram. Identitas Feng Wuchen memang luar biasa, jadi akan aneh jika mereka tidak takut. Karena dia sudah mengetahuinya, kita tidak bisa membiarkan dia pergi hidup-hidup hari ini. Pemimpin Sekte Huo Lin berkata dengan marah. Niat membunuhnya telah menunjukkan tekad dan niat membunuhnya. Zhang Xiong mengejar Feng Wuchen, dan fakta bahwa Sekte Taiyun menyembunyikan Liu Qingyang telah diketahui oleh Feng Wuchen. Tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata yang lebih sopan. Feng Master, kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena terlalu ambisius. Pemimpin Sekte Huo Yun berkata dengan marah, jika kamu tidak ingin mendominasi Yun Zhu dan membuat semua kekuatan besar tunduk padamu, mengapa kami menjadi musuhmu? Sekte Taiyun adalah pekerjaan hidup kami. Bagaimana kami bisa membiarkannya jatuh ke tangan Anda? Seorang tetua berteriak dengan marah. Melirik ke arah Huo Yun dan yang lainnya dengan dingin, Feng Wuchen berkata, Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Lepaskan dia sekarang. Impian, Huo Yun sangat marah. Semakin dia melihat penampilan arogan Feng Wuchen, dia semakin tidak bahagia. Dia berteriak dengan marah, Kamu ingin datang ke Sekte Taiyun dan menanyakannya. Bunuh dia untukku. Pemimpin Sekte Huo Lin memberi perintah. Sekalipun para murid ketakutan, mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Membunuh. Para murid Sekte Taiyun menyerbu ke depan dan berteriak. Kamu sedang mendekati kematian. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengeluarkan pedang api merah dan menggunakan bayangan Dewa Naga untuk bergegas keluar. Siu-siu-siu. Ci-ci-ci. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, yang sebanding dengan alam transformasi asal tingkat ke-9. Sosoknya berkedip dengan cepat. Kemanapun dia lewat, pedang api merah tanpa ampun membunuh murid-murid Sekte Taiyun. Darah muncrat. Dalam waktu kurang dari satu menit, lebih dari 20 murid Sekte Taiyun dibunuh oleh Feng Wuchen. Murid-murid lainnya sangat ketakutan. Tidak masuk akal, Huo Yun sangat marah. Niat membunuh dan Yuan sejati meledak. Dia ingin segera keluar dan membunuh Feng Wuchen secara pribadi. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul dari luar Sekte Taiyun. Kecepatan mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka yang budidayanya lebih lemah bahkan tidak menyadarinya. Dalam sekejap mata, Chu Wuhen, Siang Yan, dan yang lainnya muncul. Chu Wuhen memblokir Huo Yun sementara Siang Yan memblokir tetua Sekte Taiyun. Chu Wuhen, melihat para pendatang baru, wajah Huo Yun dan para tetua lainnya berubah. Mereka tidak pernah mengira bahwa Chu Wuhen dan yang lainnya akan menyerang demi Feng Wuchen. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Wuchen datang dengan persiapan, mereka tidak menyangka itu adalah Chu Wuhen dan Siang Yan. Chu Wuhen adalah penguasa kota Tiandu dengan kultifasi yang kuat. Siang Yan adalah presiden rumah lelang. Wei Yun adalah seorang alkemis terkenal di prefektur Cloud. Biasanya, mereka memiliki hubungan yang baik dengan Huo Yun. Tapi di hadapan keuntungan, apa yang disebut persahabatan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dibandingkan dengan Feng Wuchen, manfaat Sekte Taiyun jelas lebih besar. Tuan kota, Anda benar-benar menyerang Sekte Taiyun kami karena bocah busuk ini. Huo Lin sangat marah dan menatap Chu Wuhen dan yang lainnya. Chu Wuhen, Siang Yan, apakah kamu tidak peduli dengan persahabatan lamamu? Huo Yun berteriak dengan marah. Dia sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan melakukannya. Chu Wuhen menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen sama sekali tidak mempedulikan mereka. Sosoknya tiba-tiba muncul dan muncul di depan Huo Lin. Kecepatannya sangat menakutkan. Identitas yang menakutkan. Chu Wuhen, Siang Yan, dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat teknik gerakan yang begitu menakutkan. Huo Lin juga kaget. Keringat dingin muncul di punggungnya saat dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Feng Wuchen mampu membunuh Zhang Xiong. Kekuatannya jelas di atas kekuatan Huo Lin. Huo Lin hanya berada di alam transformasi asal tingkat kelima. Ledakan. Puh. Feng Wuchen dengan dingin menatap Huo Lin dan meninju. Dengan ledakan, Huo Lin memuntahkan setegup darah. Liner, Huo Yun sangat cemas. Dia takut Feng Wuchen akan membunuh putranya. Bawa aku ke Liu Qingyang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bajingan. Huo Lin sangat marah dan ingin melawan. Hem, Feng Wuchen mengerutkan kening. Saat Huo Lin berdiri, pedang api merah sudah diarahkan ke dahi Huo Lin. Huo Lin ketakutan dan segera mundur. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan patuh membawa Feng Wuchen ke Liu Qingyang. Tak seorang pun dari Sekte Taeyun berani bertindak gegabuh. Huo Yun dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabuh. Chu Wu Hen. Jika terjadi sesuatu pada anakku, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Huo Yun meraung marah sambil menatap Chu Wu Hen. Dengan kultifasimu di tahap inti asal tingkat kedua, sepertinya kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Chu Wu Hen tersenyum acuh tak acuh. Anda, Huo Yun menggertakan giginya saat daging di wajahnya bergetar hebat. Huo Lin membawa Feng Wuchen ke penjara bawah tanah Sekte Taeyun. Para murid yang menjaga ruang bawah tanah melihat Huo Lin diarahkan dengan pedang dan bergegas satu demi satu. Sayangnya, mereka tidak kembali. Feng Wuchen tanpa ampun membunuh mereka masing-masing dengan serangan pedang. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan mati. Di sini, Huo Lin berkata dengan marah. Di ruang bawah tanah, seorang pria berlumuran darah dan gumpalan tangan dan kakinya dirantai. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas cambuk berdarah. Sungguh pemandangan yang tragis. Pria itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sepenuhnya mengandalkan kemauannya untuk menghidupi dirinya sendiri. King Yang Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan saat melihat pria itu, dan dia buru-buru berlari. Sudah ada nyala api kemarahan yang keluar dari hatinya. Feng Kakak Feng, pria itu tepatnya adalah Liu Qingyang. Lukanya sangat parah dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Suaranya sangat lembut sehingga bisa diabaikan. Feng Wuchen yang panik buru-buru mengeluarkan pil obat dan memberikannya kepada Liu Qingyang. Pada saat yang sama, dia memutuskan rantai dan menurunkan Liu Qingyang. Feng Wuchen sama sekali tidak tahu seberapa besar penyiksaan yang dialami Liu Qingyang. Air mata mengalir dari matanya saat melihat penampilan Liu Qingyang. King Yang Saya kakak Feng, saya datang untuk menyelamatkan Anda. Tunggu, tunggu, Feng Wuchen berkata dengan panik, dan buru-buru mendesak energi Dewa Naga untuk mengalir ke tubuh Liu Qingyang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Feng, kakak Feng, aku, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu sebelum aku mati. Liu Qingyang berkata dengan lemah, wajahnya yang kaku menunjukkan senyuman puas. Jangan bicara, tunggu, Qing Qing masih menunggumu. Feng Wuchen berkata dengan cemas, generasi rumput suanling. Generasi rumput suanling. Feng, kakak Feng, aku, aku tidak tahan lagi, kata Liu Qingyang lemah. Diam, aku ingin kamu bertahan. Apakah kamu mendengarku? Feng Wuchen meraung. Feng Wuchen sangat cemas saat dia buru-buru mencari tanaman obat. Huolin, yang berada di luar penjara bawah tanah, menatap Feng Wuchen dengan sinis. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Feng Wuchen. Memanfaatkan kepanikan Feng Wuchen, Huolin tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan. Ci. Tapi yang tidak disangka Huolin adalah pedang api merah Feng Wuchen menembus bahunya dengan kecepatan lebih cepat, menyebabkan darah menyembur keluar. Saat Feng Wuchen mengeluarkan ramuan itu, lengan Liu Qingyang sudah terkulai ke bawah, kepalanya menoleh ke samping, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. King Yang. King Yang. Ah, Feng Wuchen meraung sedih, air mata mengalir di wajahnya. Niat membunuh yang sangat mengerikan meledak tak terkendali, dan matanya menjadi merah darah. Feng Wuchen mengamuk karena marah. Raungan marah Feng Wuchen datang dari ruang bawah tanah. Air mata miau kincin mengalir di pipinya, dan wajah cantiknya langsung menjadi pucat. Melihat penampilan Feng Wuchen yang menakutkan, Huolin gemetar ketakutan dan berkata dengan ketakutan, jangan, jangan membunuh. Sebelum dia selesai, Feng Wuchen mengeluarkan pedang api merahnya dan memenggal kepala Huolin. 83. Lin Yun Chong dan Sekte Tae Yun datang untuk Feng Wuchen, tetapi Liu Qing Yang disiksa sampai mati karena hal ini, yang benar-benar membangkitkan kemarahan Feng Wuchen. Keduanya sudah berteman baik. Demi Feng Wuchen, Liu Qing Yang mempertaruhkan kehancuran keluarganya dan berdiri. Dia dengan tulus menganggap Feng Wuchen sebagai teman baik dan saudara laki-lakinya. Karena itu, Feng Wuchen berencana untuk membawa mereka keluar dan mengajari mereka keterampilan bela diri, tetapi dia tidak mengharapkan kejadian yang tidak terduga seperti itu. Lin Yun Chong menangkap Liu Qing Yang dan menyembunyikannya di Sekte Tae Yun, yang menyebabkan Liu Qing Yang disiksa sampai mati. Feng Wuchen tidak dapat menerima kejadian yang tidak terduga seperti itu. Raungan marah Feng Wuchen bergema di seluruh Sekte Tae Yun, menakuti para murid hingga kehabisan akal. Raungan marah macam apa ini? Chu Wuchen dan yang lainnya juga ketakutan, dan mata mereka menyapu ke arah sumber suara gemuruh pada saat yang bersamaan. Lin Er, Huo Yun berteriak panik. Dia tidak bisa lagi merasakan aura Huo Lin. Jelas sekali, Huo Lin telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Menyerang. Setelah Chu Wuchen dan yang lainnya sadar, mereka tiba-tiba meraung. Esensi sejati yang mengerikan meletus dan segera menyerang Huo Yun dan yang lainnya. Esensi sejati yang sangat menakutkan menyebar dengan ganas, menakuti para murid Sekte Tae Yun dan membuat mereka mundur dengan panik. Tidak ada yang berani mendekat. Pada saat ini, Feng Wuchen keluar dari penjara bawah tanah dengan Liu Qing Yang di punggungnya, memancarkan aura pembunuh yang dingin. Mata merah darahnya sangat menakutkan, seolah-olah dia dirasuki setan. Melihat penampilan Feng Wuchen yang menakutkan, Miao Qing Qing dan Chu Wu Hen terkejut. Ini bukanlah Feng Wuchen yang mereka kenal. Mereka belum pernah melihat sisi menakutkan dari Feng Wuchen. Namun, ketika mereka melihat Liu Qing Yang di punggung Feng Wuchen, mereka mengerti mengapa Feng Wuchen sangat marah. Liu Qing Yang disiksa sedemikian rupa. Akan aneh jika Feng Wuchen tidak mengamuk. Itu terlalu kejam. Dia masih anak-anak, kata Wei Yun dengan marah. Chu Wu Hen berkata dengan murung dan marah, Huo Yun, kalian gila, kamu lebih buruk dari binatang buas. Huff, setiap orang untuk dirinya sendiri dan iblis mengambil bagian paling belakang. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan bocah nakal itu karena ingin mendominasi prefektur Cloud dan menelan semua kekuatan utama di prefektur Cloud. Huo Yun berteriak dengan marah. Huo Lin terbunuh, dan dia juga sangat marah. Tidak manusiawi, hari ini, aku akan menghancurkan sekte Taeyunmu. Siang Yan meraung, niat membunuhnya meletus. Murid dari sekte Taeyun menelan ludah mereka dengan ngeri. Saat ini, mereka hanya ingin melarikan diri. Feng Wuchen, yang belum marah, sudah sangat menakutkan dan ganas. Sekarang setelah dia benar-benar mengamuk, mereka tidak berani membayangkan apa konsekuensinya. Feng Wuchen menurunkan Liu Qingyang. Tubuh Liu Qingyang berlumuran darah hitam, dan dia sudah tidak hidup lagi. Kakak Liu, Miao Qingqing berteriak sedih dan berlari ke arahnya. Air matanya mengalir tak terkendali. Jaga Qingyang. Feng Wuchen menahan amarahnya dan berkata kepada Miao Qingqing. Tampaknya dia masih mempertahankan sedikit ketenangannya, tetapi amarahnya tidak dapat lagi dikendalikan. Dia seperti seorang pejuang mabuk. Begitu amarahnya meletus, dia akan kehilangan kendali sepenuhnya atas otaknya. Kakak Liu, Kakak Liu, Miao Qingyang sangat sedih. Dia mengguncang Liu Qingyang dan menangis. Feng Wuchen yang marah menyapukan matanya yang merah darah ke arah murid-murid Sekte Taeyun. Kekuatan yang sangat dahsyat meletus pada saat ini. Dia meraung, kalian semua harus mati. Ledakan. Feng Wuchen bergegas keluar dengan pedang api merah di tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan terdengar suara gemuruh yang kuat. Berlari. Para murid dari Sekte Taeyun berteriak ketakutan. Mati. Feng Wuchen meraung dan menghunus pedangnya. Sinar pedang emas sepanjang 5 meter terbang keluar. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 murid terbunuh. Metodenya sangat kejam. Desir-desir-desir. Bayangan Dewa Naga ditampilkan. Feng Wuchen melintas dengan cepat. Garis-garis bayangan pedang emas melintas. Para murid Sekte Taeyun berteriak ketika darah berceceran di mana-mana. Feng Wuchen sedang membantai. Dia dengan gila-gilaan membantai murid-murid Sekte Taeyun. Darah secara bertahap mewarnai kotak itu menjadi merah. Kekuatan Feng Wuchen yang marah sebanding dengan alam transformasi asal tingkat ke-9. Tidak ada satupun murid Sekte Taeyun yang bisa menandinginya. Chu Wuhendan yang lainnya memblokir Huoyun dan yang lainnya. Feng Wuchen bisa membantai mereka tanpa hambatan. Murid dari Sekte Taeyun berada dalam keadaan panik dan putus asa. Mereka terus berteriak minta tolong. Tuan Feng, tolong selamatkan kami. Tuan Feng. Tuan Feng, kami tidak bersalah. Para murid yang ketakutan memohon belas kasihan. Tapi Feng Wuchen yang marah tidak memberi mereka kesempatan. Sekalipun mereka berlutut dan bersujud, leher mereka tetap akan digorok. Setelah beberapa menit pembantaian gila-gilaan, alun-alun Sekte Taeyun menjadi pemandangan yang tragis. Mayat ada di mana-mana, dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Darah mengalir seperti sungai. Pembantaian gila itu membuat orang takut. Huo Yun yang terluka menyaksikan murid-murid Sekte Taeyun dibantai secara gila-gilaan oleh Feng Wuchen. Jantungnya berdarah dan kemarahan di matanya akan meledak. Huo Yun, tetua Sekte Taeyun, dan ahli Yuan dan semuanya terluka setelah pertempuran sengit itu. Dengan kekuatan mereka, mereka bukan tandingan Chu Wuhen dan Siang Yan. Berhenti, berhenti untukku. Mereka semua tidak bersalah. Bocah busuk, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Huo Yun meraung ke arah Feng Wuchen. Liu Qingyang juga tidak bersalah. Feng Wuchen balas berteriak. Matanya yang merah darah penuh dengan niat membunuh menyapu Huo Yun dan yang lainnya. Feng Wuchen meraung, bunuh mereka semua. Saya ingin darah semua orang di Sekte Taeyun sebagai pemorbanan bagi jiwa Liu Qingyang di surga. Tidak masuk akal, pembulu darah menonjol di wajah Huo Yun. Kemarahannya meluap ke langit. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Chu Wuhen. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia tidak bisa menyelamatkan para murid. Pemimpin Sekte, selamatkan kami. Pemimpin Sekte, kami tidak bersalah. Kami tidak tahu Liu Qingyang berada di Sekte Taeyun. Pemimpin Sekte, mohon-mohon pada Guru Feng. Pemimpin Sekte, Presiden Siang, Penatua Wei, ini tidak adil bagi kami. Kami tidak tahu sama sekali. Murid Sekte Taeyun yang ketakutan berlutut dan memohon. Feng Wu Chen berada dalam keadaan hirup pikuk dan tidak dapat mendengarkan apapun. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada Chu Wuhen dan yang lainnya. Namun, Chu Wuhen dan yang lainnya tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Mereka juga tidak berani menentang Feng Wu Chen saat ini. Siapa yang berani memprovokasi Feng Wu Chen saat sedang dalam keadaan hirup pikuk? Chu Wuhen dan yang lainnya sepertinya tidak mendengar permohonan para murid ini. Tidak ada yang menjawab. Membunuh, membunuh, membunuh. Chi Chi Chi. Pembantaian berlanjut. Feng Wu Chen mengayunkan pedang api merah dengan liar, meneriakan, bunuh, terus-menerus. Lebih dari seratus murid Sekte Taeyun telah tewas di bawah pedang Feng Wu Chen. Bau darah yang kental meresap ke seluruh alun-alun. Setiap murid yang melarikan diri dibunuh oleh Feng Wu Chen. Metode kejamnya benar-benar mempunyai momentum untuk membunuh semua orang. Seiring berjalannya waktu, murid-murid Sekte Taeyun semuanya dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wu Chen. Mayat menumpuk seperti gunung, menutupi seluruh alun-alun. Pemandangan itu sangat mengerikan. Para tetua dari Sekte Taeyun dibunuh satu demi satu. Huo Yun sudah terluka parah. Pada akhirnya, hanya Huo Yun yang tersisa dari ratusan orang di Sekte Taeyun. Yang lainnya dibunuh tanpa ampun. Huo Yun yang terluka parah menatap kosong ke segala sesuatu di depannya. Dia sepertinya menyesali hal itu di dalam hatinya. Sayangnya, semua ini sudah terlambat. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sekali Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Chu Wu Hen tidak mengeksekusi Huo Yun, tetapi meninggalkannya untuk ditangani Feng Wu Chen. Tuan Feng, hidup atau mati Huo Yun terserah padamu. Chu Wu Hen memandang Feng Wu Chen dan berkata. Bahkan setelah membunuh semua murid Sekte Taeyun, kemarahan Feng Wu Chen masih tidak bisa dipadamkan. Matanya masih merah darah. Feng Wu Chen berjalan selangkah demi selangkah. Ujung pedang api merah menebas tanah, menyebabkan percikan api beterbangan dan meninggalkan bekas pedang di tanah. Mata tajam Huo Yun menatap Feng Wu Chen. Bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar hari ini, niat membunuhnya terhadap Feng Wu Chen tidak pernah berubah. Aku benar-benar tidak menyangka Sekte Taeyunku akan jatuh ke tangan bocah nakal sepertimu. Huo Yun menggertakkan giginya dengan marah sambil menatap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berjalan di depan Huo Yun dan mengayunkan pedang api merah tanpa ragu-ragu, langsung memenggal kepala Huo Yun. Serangannya kejam dan tegas. Pembantaian yang begitu mengerikan menyebabkan Chu Wu Hen dan Siang Yan diliputi ketakutan. Yang membuat mereka semakin takut adalah Feng Wu Chen masih sangat muda. Dia bahkan belum berumur 17 tahun. Jika mereka membiarkan Feng Wu Chen berlatih beberapa tahun lagi, mereka tidak akan percaya betapa menakutkannya dia. Dia pasti akan menjadi eksistensi yang akan membuat orang gemetar ketakutan. King Yang, aku telah membalaskan dendamu. Anda dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Feng Wu Chen berkata dengan sedih sambil perlahan menutup matanya. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Wajah Miao King Ching tampak kuyuh. Dia memeluk mayat Liu Qingyang dengan linglung seolah dia telah kehilangan jiwanya. Buk, buk. Pada saat ini, wajah kuyuh Miao King Ching tiba-tiba bergetar. Dia mendengar detak jantung. Miao King Ching tidak yakin. Dia buru-buru menempelkan telinganya ke jantung Liu Qingyang. Dia bisa dengan jelas mendengar detak jantung Liu Qingyang yang lemah. Saudara Liu. Miao King Ching sangat terkejut. Dia buru-buru berteriak pada Feng Wu Chen. Saudara Feng. Saudara Liu masih hidup. Masih hidup. Apa? Masih hidup. Feng Wu Chen tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat melintas. Chu Wu Hen dan yang lainnya juga melintas. Setelah memeriksa, mereka sangat yakin bahwa Liu Qingyang masih hidup. Detak jantungnya masih berdetak dan ada aura yang sangat lemah. Apa yang sedang terjadi? Chu Wu Hen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Saat ini, mereka tidak bisa lagi merasakan aura Liu Qingyang. Liu Qingyang, yang tidak memiliki aura, seharusnya sudah mati. Jadi kenapa dia tiba-tiba bangkit kembali? Chu Wu Hen dan yang lainnya tidak mengerti sama sekali. Lukanya pulih dengan cepat. Ini pasti karena badan kedaulatan. Qingyang disiksa selama dua bulan, namun sebaliknya, badan kedaulatannya distimulasi. Apalagi tubuhnya diperkuat dengan pesat. Bisa dikatakan itu adalah berkah tersembunyi. Setelah Feng Wu Chen memeriksanya, dia langsung menebak bahwa itu karena badan penguasa. Hanya penjelasan ini yang bisa menjelaskan mengapa Liu Qingyang tiba-tiba hidup kembali. Liu Qingyang disiksa oleh Sekte Taiyun selama dua bulan. Cambuk-dicambuk dengan gila-gilaan di tubuhnya. Setelah lukanya sembuh, dia dicambuk lagi. Setelah dua bulan, tubuh Liu Qingyang menjadi sangat kuat. Feng Wu Chen kemudian menemukan bak mandi di Sekte Taiyun dan memurnikan cairan spiritual ajaib di depan Chu Wu Hen dan yang lainnya. Setelah menuangkannya ke dalam bak mandi, dia menempatkan Liu Qingyang di bak mandi untuk menyembuhkan lukanya. Setelah memberi Liu Qingyang beberapa pil pengisian ki penumbuh tulang, Feng Wu Chen benar-benar lega. Qing Qing, jangan khawatir. Badan penguasa telah terstimulasi sepenuhnya. Qingyang akan segera pulih. Feng Wu Chen menghibur. Kemarahan di hatinya perlahan meredah. 84. Bak mandinya sudah diwarnai merah dengan darah hitam. Saat Liu Qingyang terus menyerap kekuatan obat dari cairan spiritual, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat, dan darah beracun di tubuhnya juga terus-menerus dikeluarkan dari tubuhnya. Cairan spiritual ajaib itu mengejutkan Chu Wu Hen dan yang lainnya. Bahkan Wei Yun tidak tahu cairan spiritual apa yang telah dimurnikan Feng Wu Chen sehingga memiliki efek penyembuhan yang begitu ajaib. Setelah mengganti air berulang kali, cairan spiritual ajaib itu dimurnikan lagi dan lagi. Setelah beberapa jam, darah hitam di permukaan tubuh Liu Qingyang telah hilang sama sekali, dan luka cambuk darah juga telah sembuh. Namun, Liu Qingyang mengalami koma selama ini, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Selama Liu Qingyang masih hidup, dia pasti akan bangun. Feng Master, cairan spiritual apa yang telah kamu saring? Mengapa ia mempunyai efek penyembuhan yang begitu kuat? Wei Yun mau tidak mau bertanya. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah cairan spiritual untuk mengobati luka luar. Cairan ini dapat dengan cepat memaksa darah beracun keluar dari tubuh dan mempermudah penyembuhan luka luar. Ini hanyalah cairan spiritual biasa. Tidak ada efeknya pada luka dalam. Jadi begitu, Wei Yun dan yang lainnya mengangguk. Penatua Wei, jika Anda menginginkan pil penyembuh yang ampuh, saya dapat memberi Anda resep pil kelas 3 nanti. Efek dari pil penyembuh sangat kuat. Untuk membalas bantuan semua orang, saya berjanji untuk menyempurnakan asenjata spiritual untuk kalian masing-masing. Namun, kalian harus menyiapkan bahannya sendiri. Saya sangat miskin. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Feng. Wei Yun dan yang lainnya sangat gembira dan gembira. Mereka mengucapkan terima kasih berulang kali. Chu Hu Hen dan yang lainnya diam-diam bersuka cita atas keputusan mereka untuk membantu Feng Wu Chen. Pastinya ada manfaat yang sangat besar. Sekarang, Feng Wu Chen berjanji akan menyempurnakan senjata spiritual untuk mereka. Saat mereka melihat Feng Wu Chen memurnikan pil dengan mata kepala sendiri, mereka terkejut. Tanpa tungku pil, dia bisa dengan cepat membentuk pil dengan lambayan tangannya. Itu brilian. Setelah luka Liu Qingyang stabil, Chu Wu Hen dan yang lainnya meninggalkan Sekte Tae Yun. Setelah waktu yang tidak diketahui, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Liu Qingyang, yang tidak sadarkan diri, mulai membuka matanya perlahan. Di mana? Di mana aku? Apakah saya mati? Liu Qingyang bergumam pelan, melihat sekeliling dengan mata setengah terbuka. Saudara Liu, kamu sudah bangun. Besar, Miao Qingqing sangat gembira. King Er, Liu Qingyang terkejut dan menatap Miao Qingqing dengan mata terbelalak. Kamu akhirnya bangun. Aku sudah lama menunggumu, kata Feng Wu Chen. Kakak Feng, Liu Qingyang memandang Feng Wu Chen. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan kaget, kalian juga mati. Kaulah yang mati. Miao Qingqing memutar matanya dan memukul kepala Liu Qingyang dengan keras. Aduh, aduh, aduh. Liu Qingyang dengan cepat menutupi kepalanya dan berteriak kesakitan. Kemudian dia berseru, saya masih hidup. Aku tidak mati. Jika dia bisa merasakan sakit, itu berarti dia masih hidup. Liu Qingyang sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, saya masih hidup. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Haha. Miao Qingqing memelototi Liu Qingyang dan berkata, jika bukan karena kakak Feng, kamu tidak akan hidup. Kakak Feng, Liu Qingyang tertegun dan memandang Feng Wu Chen. Dia sepertinya ingat bahwa Feng Wu Chen telah muncul di ruang bawah tanah, tapi dia tidak yakin. Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang dari klan Tae Yun semuanya mati? Apakah kamu tidak mencium bau darah? Untuk membalaskan dendammu, kakak Feng mengundang pemimpin dan presiden siang untuk membantai seluruh klan Tae Yun. Saat itu, kami mengira anda benar-benar mati dan sesak nafas. Belakangan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi anda tiba-tiba hidup kembali. Kata Miao Qingqing. Membantai seluruh klan Tae Yun, mata Liu Qingyang melebar karena terkejut. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa alun-alun besar klan Tae Yun penuh dengan mayat. Liu Qingyang sangat ketakutan hingga dia gemetar. Bahkan di malam hari, dia masih bisa melihat kematian tragis para murid klan Tian Yun. Betapa kejam dan kejamnya hal ini. Untuk menyelamatkannya, untuk membalaskan dendamnya, Feng Wu Chen membantai seluruh klan Tae Yun. Liu Qingyang sangat tersentuh dan memandang Feng Wu Chen dengan mata merah. Kakak Feng, Liu Qingyang berteriak dengan emosional. Kamu bisa hidup karena tubuh tertinggi. Kamu disiksa oleh klan Tae Yun selama dua bulan, tapi itu memperkuat fisikmu dan menstimulasi tubuh tertinggi. Itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Huh, Lin Yun Chong bajingan itu melukaiku dengan serius, dan ketika dia menangkapku, aku ditendang dan ditinju. Jika aku bertemu bajingan itu lagi, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Liu Qingyang berkata dengan suara yang galak dan geram. Aura pembunuh memenuhi udara. Lin Yun Chong dibunuh oleh kakak Feng. Kata Miao Qingqing. Bagaimana mungkin? Mata Liu Qingyang hampir keluar. Dia berkata dengan kaget. Pada saat itu, kakak Feng hanya berada di tingkat keempat tahap transformasi esensi, bukan? Bagaimana dia bisa membunuh Lin Yun Chong? Kita akan membicarakannya nanti. Kamu sudah cukup pulih, jadi ayo pergi dari sini dulu. Kata Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dan dua orang lainnya meninggalkan Klan Taeyun malam itu juga. Bau darah di Klan Taeyun terlalu kuat, dan mudah ditemukan. Pindah semalaman setidaknya bisa menghindari masalah dan bahaya yang tidak perlu. Pada hari kedua, berita tentang pembantaian Klan Taeyun dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi Cloud. Semua kekuatan terkejut. Klan Taeyun, dari Master Sekte hingga para murid, semuanya terbunuh. Tidak lama setelah berita itu menyebar, para pembudidaya dari seluruh provinsi Cloud pergi untuk menyelidikinya. Ketika mereka melihat pemandangan yang menakutkan itu, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Beberapa petani yang lebih pemaluh hampir pingsan. Namun, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah orang yang membantai Klan Taeyun adalah guru Feng yang terkenal. Berita mengatakan bahwa Klan Taeyun mengirim orang untuk membunuh Feng Master. Setelah diselidiki, seluruh Klan Taeyun dibantai oleh Feng Master. Bocah ini mengejutkan semua kekuatan di provinsi Cloud. Kekuatan Klan Taeyun tidak lemah, dan terdapat banyak ahli tahap inti asal, namun mereka masih dibantai oleh Master Feng. Selain Feng Wuchen dan Chu Wuhen, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah pembantaian Klan Taeyun. Feng Wuchen dan dua lainnya tentu saja tidak akan membicarakannya, jadi hanya Chu Wuhen dan yang lainnya yang tahu. Ketika mereka berada di pelelangan, mereka mengetahui dari Miao King Ching bahwa banyak kekuatan di provinsi Cloud mengirim orang untuk membunuh Feng Wuchen. Karena itu, mereka membuat rencana untuk menghalangi semua kekuatan di provinsi Cloud. Menyinggung Feng Master, Klan Taeyun adalah contohnya. Bahkan jika hal itu tidak dapat menghalangi semua kekuatan di provinsi Cloud, setidaknya hal itu dapat membuat mereka menahan diri. Di Istana Indah Lembah Fentian, Su Yuan Shan dan para petinggi memasang ekspresi yang sangat berat. Tidak mungkin bagi Feng Master untuk membantai Klan Taeyun. Bocah itu hanya berada di tahap transformasi asal. Huo Yun memiliki kultivasi di tahap inti asal tingkat kedua. Belum lagi ada banyak ahli di Klan Taeyun dengan ratusan murid. Bocah itu benar-benar tidak bisa melakukannya, kecuali dia mendapat bantuan seorang ahli. Su Yuan Shan berkata dengan serius. Jenderal Wu terlalu jauh dari Klan Taeyun. Sangat tidak mungkin dia adalah dia, dan dia juga bukan seseorang dari keluarga Kekaisaran. Dia hanya ahli dari provinsi Cloud kita. Tapi siapakah itu? Tetua Agung menebak. Melihat semua orang, Su Yuan Shan bertanya, apakah Anda tahu dari mana berita itu berasal? Entahlah, tapi banyak orang yang pergi ke Klan Taeyun. Klan Taeyun memang dibantai, dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Ratusan murid meninggal dengan sangat mengenaskan, semuanya karena luka pedang, jawab seorang pria dengan hormat. Ruang audiensi Suan Tianzong. Suasana di ruang audiensi sangat berat. Mu Tianyun bertanya dengan serius, Feng Master akan segera bergerak. Kalian semua sudah mengetahui identitas Feng Master. Apakah kalian keberatan? Pemimpin sekte lama, kami adalah sekte terkuat di provinsi Cloud. Guru Feng ingin mendominasi provinsi Cloud. Kami mungkin tidak takut padanya, kata seorang tetua. Mu Yun San menggelengkan kepalanya dan berkata, kekaisaran mungkin tidak menganggap kita serius. Belum lagi pangeran telah mengambil guru Feng sebagai tuannya. Jika kita bermusuhan dengan guru Feng, saya khawatir Suan Tianzong kita juga akan hancur. Feng Master kejam dan tanpa ampun. Dia mungkin tidak memberi kita muka. Xiehe mengangguk setuju dan berkata, pemimpin sekte benar. Sebaiknya kita bertindak sesuai dengan situasinya. Pada saat yang sama, kuil surgawi sederhana dan kekuatan lainnya juga berspekulasi. Kehancuran klan Taeyun mengejutkan semua kekuatan di provinsi Cloud. Apakah Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan klan Taeyun? Siapa sebenarnya ahli yang membantunya? Feng Wuchen dan dua orang lainnya sama sekali tidak menyadari masalah ini. Mereka bertiga bergegas melewati malam dan sekarang berkultivasi di lembah gunung awan surgawi. Tadi malam, Liu Qingyang masih sangat berterima kasih kepada Feng Wuchen karena telah menyelamatkannya. Hari ini berbeda, mulutnya penuh keluhan. Sambil menahan rasa sakit, dia terus mengumpat. Feng Wuchen mengabaikannya sama sekali. Begitu mereka tiba di gunung awan surgawi, luka langka Liu Qingyang hampir sembuh. Dia terluka parah oleh Feng Wuchen dan segera duduk bersilah untuk berkultivasi. Miau Qing Qing juga sama. Namun, Miau Qing Qing tidak mengeluh. Feng Wuchen melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Itu seperti melatih tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Setidaknya itu bisa membuat kekuatan supernatural badan penguasa dilepaskan secara ekstrim. Ketika Feng Wuchen menyerahkan badan penguasa kepada mereka, dia berkata bahwa mereka akan menderita. Namun, Liu Qingyang tidak menyangka penderitaannya akan begitu menyesakan. Meski menyesakan, setelah setengah bulan, Liu Qingyang menyadari bahwa itu berbeda. Sementara tubuhnya diperkuat, aspek lainnya meningkat pesat. Kecepatan kultivasinya juga meningkat pesat. Setelah mengalami kematian, kultivasi Liu Qingyang berhasil menembus hanya dalam waktu setengah bulan. Liu Qingyang terkejut sampai tidak percaya. Setiap hari, dia terluka parah oleh Feng Wuchen sebagai imbalan atas panen yang begitu besar. Liu Qingyang merasa itu sepadan. Meskipun Miao Qingqing tidak berhasil menerobos, budidayanya juga meningkat pesat. Dia sudah mendekati tingkat kelima dari alam transformasi asal. Setelah berkultivasi selama setengah bulan, budidaya Feng Wuchen juga meningkat pesat dengan bantuan Blood Hoof Spirit dan esensi darah singa hijau. Segera, dia akan menerobos ke alam transformasi asal tingkat ketujuh. Kecepatan kultivasi yang mengerikan sekali lagi mengejutkan Liu Qingyang dan Miao Qingqing. Tidak hanya kecepatan kultivasinya yang cepat di alam pemurnian Qi, tetapi juga menakutkan di alam transformasi asal. Teknik Dewa Naga Tertinggi yang mendominasi dan menakutkan, serta kekuatan badan penguasa, sepenuhnya menutupi kekurangan bakat Feng Wuchen. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan, siapa yang berani percaya bahwa bakat Feng Wuchen hanya ada di kelas 2? Waktu berlalu hari demi hari. Setelah setengah bulan, Feng Wuchen berhasil melangkah ke alam transformasi asal tingkat ketujuh. Kekuatannya menjadi semakin kuat. Namun, kekuatan ini saja tidak cukup untuk mengintimidasi Yunzu. Melawan klan Huangfu dan klan Tianyun juga tidak cukup. Itu semakin dekat dengan tenggat waktu satu tahun. Tinggal beberapa bulan lagi. Tidak banyak waktu tersisa. Feng Wuchen harus mengalahkan Yunzu sebelum dia pergi. Dia harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan budidayanya. 85. Bang, Bang, Bang. Di lembah, suara pertempuran sengit terdengar. Energi asal sejati yang kuat menyebar ke segala arah seperti angin kencang. Yang bertarung tidak lain adalah Feng Wuchen, Liu Qingyang, dan Miao Qingqing. Feng Wuchen bertarung satu lawan dua dan terlibat dalam pertempuran sengit. Teknik pedang Liu Qingyang dan Miao Qingqing sangat kuat, dan koordinasi mereka sempurna. Keduanya bersama-sama bisa bertarung melawan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ketujuh. Feng Wuchen sangat tenang menghadapi serangan sengit mereka. Dia sama sekali tidak dirugikan. Selain berkultivasi, Feng Wuchen akan berdebat dengan mereka dan memberikan petunjuk kepada Liu Qingyang dan Miao Qingqing. Setelah beberapa hari, keduanya memiliki pemahaman lebih dalam tentang teknik pedang, dan pengalaman bertarung mereka meningkat pesat. Kakak Feng, berhati-hatilah. Jangan sampai aku tertabrak. Liu Qingyang, yang menyerang dengan ganas, tersenyum bangga. Tetapi begitu dia selesai berbicara dan menikam dengan pedangnya, anehnya tubuh Feng Wuchen menghilang. Teleportasi Ekspresi Liu Qingyang berubah drastis Bang! Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia telah meninju punggung Liu Qingyang dan membuatnya terbang. Liu Qingyang tidak bisa bereaksi sama sekali. Saat bertarung dengan musuh, kamu tidak boleh meremehkan mereka. Kamu tidak boleh sombong, dan kamu tidak boleh tidak sabar. Kamu harus tenang, kata Feng Wuchen dengan tenang. Miao Qingqing menutup mulutnya dan tertawa. Kakak Liu terlalu bangga dan meremehkan musuh. Kakak Feng, kamu tidak tahu malu. Bukankah kita bilang kita tidak bisa berteleportasi? Liu Qingyang bangkit dan berkata dengan tidak senang. Kamu percaya dengan perkataan musuh? Feng Wuchen bertanya. Kakak Liu, ini yang disebut beradaptasi dengan situasi. Miao Qingqing tertawa lagi. Oke, oke, oke. Terserah katamu, oke. Liu Qingyang berkata tanpa rasa ingin tahu. Dia kemudian berjongkok dan mengambil sebuah batu. Liu Qingyang menunjuk ke arah gunung di seberangnya dan berkata, Apakah kamu melihat serangga di pohon di puncak gunung? Saya bisa memukulnya dengan mata tertutup. Perhatikan baik-baik. Kamu tidak akan bisa memukulku meskipun aku membuka mata. Miao Qingqing memutar matanya. Dia tahu bahwa Liu Qingyang sedang membual. Desir. Liu Qingyang tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan batu itu terbang keluar. Feng Wuchen dan Miao Qingqing menoleh. Tetapi pada saat ini, sosok Liu Qingyang tiba-tiba muncul dan menghilang. Dia juga menggunakan teleportasi. Dalam sekejap mata, dia muncul di sisi kiri Feng Wuchen dan meninju dengan ganas. Feng Wuchen, orang pertama yang menyadarinya, agak terkejut. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan Liu Qingyang. Kamu benar-benar hebat. Kamu hampir memukulku. Feng Wuchen memuji, senyuman tipis muncul di wajahnya. Liu Qingyang mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Kakak Feng, ini disebut menciptakan pengalih perhatian. Kamu hampir selesai dengan kultifasimu, kata Feng Wuchen dengan tenang. Kultifasi Anda meningkat sangat cepat bulan ini. Jika saya memberi Anda pil obat untuk membantu Anda berkultifasi, itu akan lebih cepat lagi. Namun, Anda tidak boleh terlalu bergantung pada pil obat. Jika tidak, percuma saja jika Anda tidak melakukannya. Tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat. Setelah jeda sebentar, Feng Wuchen melanjutkan, ini juga mengapa banyak orang tidak dapat mengalahkan kultifator yang lebih lemah dari mereka meskipun budidaya mereka sangat tinggi. Dipahami, Liu Qingyang dan Miau Qingqing berkata serempak, seperti siswa yang mendengarkan guru. Feng Wuchen melanjutkan, Dan, meskipun pil itu kuat, pada akhirnya pil itu dimurnikan dan tidak dipelihara oleh langit dan bumi. Kekuatan obatnya tidak murni. Dalam kasus mengkonsolidasikan kultifasi seseorang, itu tidak banyak berpengaruh. Pantas saja kakak Feng, sebagai seorang alkemis, jarang meminum pil. Sebaliknya, dia pergi mencari harta karun langit dan bumi. Liu Qingyang tampak sadar. Mari kita istirahat dulu, lalu terus berkultifasi. Semakin kuat fisiknya, semakin kuat pula kekuatannya. Dalam beberapa hari, kita akan meninggalkan gunung. Kata Feng Wuchen. Saat ini, ada sejumlah besar pembudidaya yang tidak diketahui asal-usulnya memasuki wilayah Cloud. Budidaya mereka tidak lemah, dan bahkan ada ahli Yuan dan di antara mereka. Terlebih lagi, tubuh mereka mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan yang membuat hati seseorang bergetar. Mereka memasuki Tiandu dan menuju istana utama. Ada ratusan orang memenuhi jalanan. Pemandangan itu spektakuler dan menarik banyak penonton. Namun, tidak ada yang berani mendekati mereka. Mereka yang penakut sangat takut sehingga mereka bersembunyi. Aura mengejutkan seperti itu saja sudah cukup membuat orang takut. Semangat militer yang kuat dan niat membunuh darah besi, mereka pasti tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit kekaisaran. Siuze yang berpengalaman dan kuat sudah menebak identitas mereka. Di istana Tiandu, Jenderal Wu sedang berbicara dengan Chu Uhen. Keduanya tampak serius. Saudara Chu, masalah ini bukan masalah kecil. Ini telah membuat pangeran dan penasihat kekaisaran khawatir. Mereka sangat marah. Jenderal Wu sudah dalam perjalanan ke wilayah Cloud. Saya khawatir pangeran dan penasihat kekaisaran akan melakukannya. Segera datang ke wilayah Cloud. Jenderal Wu berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka benar-benar membuat khawatir penasihat kekaisaran dan pangeran. Chu Uhen segera menjadi serius. Jenderal Wu menganggup dan berkata, Saya sudah memberitahu Tuan Sekte Tuamu dan yang lainnya tentang masalah ini. Suantian Zong, hentikan. Meskipun Suantian Zong kuat, mereka masih tidak mampu melawan kekaisaran. Mendengar ini, Chu Uhen tersenyum dan berkata, Jenderal Wu, saya mengerti maksud Anda. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa saya mengirim orang untuk menyebarkan berita kehancuran Sekte Taeyun. Saudara Chu menyebarkan beritanya. Jenderal Wu terkejut. Chu Uhen tersenyum tipis dan berkata, Itu benar. Penghancuran Sekte Taeyun dilakukan oleh saya, Residen Siang, dan Guru Feng. Guru Feng dianugerahi gelar Jenderal besar oleh Kaisar. Dapat dilihat bahwa kekaisaran menghargai Guru Feng sangat tinggi. Bukankah bunuh diri jika menjadikannya musuh? Selain itu, tidak ada di antara kita yang tahu ahli menakutkan macam apa yang ada di balik Guru Feng. Saya menyebarkan berita ini untuk memberitahu Anda dan menyampaikannya kepada Jenderal Wu. Namun, aku tidak menyangka akan membuat pangeran dan penasihat kekaisaran khawatir. Jadi begitu, Jenderal Wu menganggup dan kemudian berkata dengan marah, Huff, kekuatan-kekuatan yang ingin membunuh Jenderal besar sama sekali tidak menaruh perhatian pada kekaisaran. Jika aku mengetahui siapa mereka, aku akan pastikan mereka semua menghilang. Jenderal Wu, Sekte Taeyun hanyalah permulaan. Chu Uhen tersenyum. Di lembah, Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Mengapa saya merasa sedikit aneh selama periode waktu ini? Ada apa dengan arus hangat di tubuhku ini? Feng Wuchen bingung dan berpikir sendiri. Dia merasa itu sangat aneh. Sejak dia menerobos ke alam transformasi asal tingkat ke-7, Feng Wuchen mulai merasakan jejak arus hangat di tubuhnya. Arus hangat menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya, namun dia tidak tahu dari mana arus hangat ini berasal. Awalnya, Feng Wuchen mengira itu adalah panas yang dihasilkan oleh sari darah singa liar hijau. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa hal tersebut tidak terjadi. Feng Wuchen juga tidak tahu apakah arus hangat ini baik atau buruk. Itu hanya akan muncul ketika dia sedang berkultivasi. Saat dia tidak berkultivasi, arus hangat akan menghilang secara misterius. Untuk saat ini, dia tidak merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Dengan sedikit keseriusan di wajahnya, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Arus hangat ini tidak memiliki aura apapun. Mungkinkah ini terkait dengan kekuatan Dewa Naga? Feng Wuchen tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa membuangnya kepikirannya dan terus berkultivasi. Selama arus hangat ini tidak menimbulkan efek buruk pada tubuhnya, Feng Wuchen tidak khawatir. Bagaimanapun, arus hangat ini tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa hari, Feng Wuchen mengkonsolidasikan budidayanya di alam transformasi asal tingkat ke-7. Mereka bertiga meninggalkan lembah dan menuruni gunung. Mengandalkan teknik gerakan mereka yang mistis dan kuat, mereka bertiga seperti monyet lincah yang berjalan melewati pegunungan yang rumit. Kecepatan mereka sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, mereka sudah menghilang ke dalam hutan pegunungan. Hasil budidaya bulan ini membuat Liu Qingyang dan Miao Qingcing cukup puas. Setidaknya kekuatan mereka lebih kuat dari para kultifator pada level yang sama. Bahkan jika penderitaan yang mereka derita tidak menyedihkan, itu tetap sepadan. Kakak Feng, kali ini kita turun gunung, kekuatan mana yang harus kita balas dendam terlebih dahulu? Setelah meninggalkan gunung Heaven Cloud, Liu Qingyang bertanya dengan sedikit niat membunuh di matanya. Ayo kita cari Jendral Wu dulu. Kita tidak akan bisa melakukannya sendirian. Kita membutuhkan kekuatan tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit untuk menekan berbagai kekuatan di prefektur Cloud. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya yang tenang membawa kekejaman dan kekejaman. Namun yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah berita kehancuran Sekte Taiyun telah menyebar ke seluruh prefektur Cloud. Hal itu telah membuat penasihat kekaisaran dan pangeran khawatir. Ketika kelompok Feng Wuchen kembali ke klan Liu kota Luantian, kelompok Feng Wuchen mengetahui bahwa berita tentang Sekte Taiyun telah menyebar ke seluruh prefektur Cloud. Pada saat yang sama, mereka juga menduga bahwa pastilah Chu Wuchen atau Xiang Yan yang menyebarkan berita tersebut. Karena hal ini, banyak kekuatan menjadi takut dan menjadi patuh. Tidak mengherankan jika kelompok Feng Wuchen dapat kembali ke kota Luantian dengan lancar. Jika itu masalahnya, Jendral Wu seharusnya tahu tentang masalah ini. Feng Wuchen menebak. Dengan cara ini, mereka dapat menghemat banyak waktu. Setelah Jendral Wu mengetahui masalah ini, dia pasti akan melaporkannya kepada Jendral Besar Kekaisaran. Saya khawatir Jendral Agung dan yang lainnya telah tiba di prefektur Cloud. Langit benar-benar membantu saya. Feng Wuchen menebak dalam hatinya. Setelah Jendral Agung Kekaisaran, Tentara Bendera Hitam, dan Kavaleri Api Bayangan Surga tiba, bagaimana Feng Wuchen bisa takut terhadap berbagai kekuatan di prefektur Cloud. Sebagai Jendral Agung Kekaisaran, Feng Wuchen memimpin Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Surga. Inilah kekuatannya. Liu San menganggup dan berkata dengan hormat, Jendral Wu menjaga perbatasan prefektur Cloud. Tidak ada hal besar atau kecil di prefektur Cloud yang dapat disembunyikan darinya. Jendral Wu tentu saja mengetahuinya. Mari kita lihat bagaimana mereka akan mati kali ini. Liu Qingyang mencibir dengan keras. Memikirkan kembali bagaimana mereka diburu, perut Liu Qingyang dipenuhi amarah. Jendral Agung, dikatakan bahwa sekelompok orang misterius memasuki prefektur Cloud pagi ini. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es dan aura berdarah besi. Saya khawatir mereka adalah tentara Kekaisaran. Mereka saat ini berada di Ibu Kota Ilahi. Liu San melanjutkan. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Surga telah memasuki prefektur Cloud. Qingyang, Qingqing, ayo segera pergi ke Ibu Kota Ilahi. Jendral Wu juga berada di Ibu Kota Ilahi. Feng Wuchen sangat yakin bahwa itu adalah Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Surga. Mereka bertiga segera menuju Ibu Kota Ilahi. Phoenix Sky City tidak jauh dari Ibu Kota Ilahi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Feng Wuchen dan dua orang lainnya telah tiba di gerbang kota Ibu Kota Ilahi. Aura yang familiar, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Dia sudah merasakan aura berdarah besi dari Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Surga. Kakak Feng, Apakah ini aura Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Surga? Ini sangat menakutkan. Liu Qingyang berkata dengan kaget. Aura yang sangat tirani. Sepertinya banyak orang yang datang. Kata Miao Qingqing. Dia sangat penasaran. Tentara Bendera Hitam dan Kavaleri Api Bayangan Surga selalu menjadi kebanggaan kekaisaran. Mereka kuat, berani, dan kuat. Mereka adalah tentara elit kekaisaran yang disegani. 86. Sekarang bukan waktu yang tepat. Saya hanya bisa menggunakan kedua pasukan untuk menekan kekuatan utama wilayah Cloud. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Awalnya, dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi melihat situasi saat ini, waktu tidak mengizinkannya. Masih ada waktu tiga bulan sebelum Feng Wuchen harus segera kembali ke wilayah langit. Feng Wuchen sangat jelas bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan. Bahkan jika dia mengandalkan kekuatan kekaisaran untuk menekan mereka, kekuatan utama wilayah Cloud tidak akan menyerah dengan tulus. Pada akhirnya, dia masih harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen dan dua orang lainnya berjalan ke istana utama. Saat para penjaga ingin menghentikan mereka, wajah mereka berubah. Komandan, para penjaga sangat ketakutan. Pertama, karena masalah Sekte Taiyung terlalu mengejutkan. Kedua, karena tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit kekaisaran baru saja tiba di ibu kota langit dan Feng Wuchen telah tiba. Apakah dia memiliki kemampuan meramalkan masa depan? Jenderal Wu dan prajurit dari kedua pasukan tidak mengetahui keberadaan Feng Wuchen, jadi mereka pertama kali tiba di Sky Capital. Komandan ada di sini, waktu tidak membuat mereka merasa takut. Keduanya buru-buru berteriak sekuat tenaga. Komandan. Komandan ada di sini. Di dalam istana utama, ekspresi para perwira dan prajurit elit tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit terguncang, pikiran mereka sangat bersemangat. Satu demi satu, mereka merobek jubah mereka, memperlihatkan baju perang yang menakjubkan dan mendominasi. Para perwira dan prajurit dengan cepat berdiri dalam formasi, tertib dan lurus sempurna, menunjukkan sisi terbaik mereka. Chu Wuchen, Jenderal Wu dan para ahli lainnya keluar dari istana utama. Salam, Komandan. Saat mereka melihat Feng Wuchen masuk, tentara elit di alun-alun berlutut dan berteriak dengan hormat. Mata mereka dipenuhi dengan pemujaan terhadap Feng Wuchen. Suara nyaring bergema di seluruh istana utama. Aura mengejutkan itu mengguncang hati para penjaga ibu kota langit. Ini adalah aura prajurit paling elit di Kekaisaran. Penuh pencegahan. Itu benar-benar sebuah eksistensi yang membuat orang gemetar ketakutan. Feng Wuchen sekarang adalah komandan sejati mereka, pemimpin spiritual mereka. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, dan kekuatan kalian sudah meningkat cukup banyak. Kalian tidak mengecewakanku. Sepertinya kalian juga tidak mengendur, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Selangkah demi selangkah, Feng Wuchen berjalan mendekat. Para prajurit dapat melihat kultivasi Feng Wuchen, dan keterkejutan di hati mereka tak terlukiskan. Hanya dalam beberapa bulan, Feng Wuchen sudah berada di tahap transformasi asal tingkat ke-7. Kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan tidak dapat mereka bayangkan. Feng Wuchen jarang memuji mereka. Setelah tidak bertemu selama berbulan-bulan, saat dia membuka mulut, dia memuji mereka. Hal ini membuat para prajurit sangat senang. Tentu saja, mereka ingin mendapatkan persetujuan dan pujian Feng Wuchen. Saya tidak menyangka kalian semua akan datang ke Cloud State secepat ini. Semua orang ada di sini, kata Feng Wuchen. Penampilan para prajurit membuat Feng Wuchen merasa sangat tersentuh. Demi Panglima Besar, kami tidak akan segan-segan melewati air dan menginjak api. Para prajurit berteriak keras, aura mereka membumbung tinggi ke langit. Dari penampilan para prajurit, terlihat bahwa Feng Wuchen memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati mereka. Liu Qingyang dan Miau Qingqing sangat terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kedudukan yang begitu tinggi di hati para prajurit ini. Komandan Agung, setelah jenderal ini menerima berita tersebut, saya segera mengirim seseorang untuk memberitahu jenderal besar tersebut. Mereka segera bergegas ke Cloud State, jenderal Wu melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan menatap Chu Wuchen, berita itu seharusnya disebarkan oleh komandan Agung, bukan. Terima kasih banyak. Komandan yang hebat terlalu sopan. Chu Wuchen membungkuk hormat. Komandan yang hebat, vaksimana yang berani. Kami akan segera pergi dan menghancurkan mereka. Seorang prajurit kavaleri api bayangan surgawi berteriak dengan marah. Itu benar. Kami akan pergi dan menghancurkan mereka sekarang. Para prajurit berteriak dengan marah. Niat membunuh sedingin es menyebar dengan gila-gilaan, menyebabkan kavaleri api bayangan surgawi gemetar ketakutan. Feng Wuchen memberi isyarat dengan tangannya, memberi isyarat agar para prajurit itu tenang. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru. Jenderal Wu, kirim seseorang untuk menyebarkan berita ini. Katakan saja tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan surgawi telah tiba di Cloudstead. Biarkan faksi utama Cloudstead berbahagia. Ya, Jenderal Wu dengan hormat menerima perintah tersebut dan segera mengirim seseorang untuk menyebarkan berita tersebut. Pada saat yang sama, Ye Chang Kiong telah memimpin Ling Zantian dan selusin Jenderal Kekaisaran lainnya ke Cloudstead. Suara kuku besi yang familiar, baju perang yang familiar, dengan sangat cepat, ada orang yang mengenali Ye Chang Kiong. Itu adalah Jenderal Agung Kekaisaran. Jenderal hebat secara pribadi telah datang ke Cloudstead. Itu benar. Ada juga Jenderal Ling, semua Jenderal Kekaisaran telah datang. Sepertinya masalah mengejar Feng Master telah membuat khawatir Kekaisaran. Sesuatu yang besar akan terjadi di Cloudstead. Saat Ye Chang Kiong memimpin selusin Jenderal ke Cloudstead dan menuju ibu kota Surgawi, berita itu dengan cepat menyebar seperti api. Inilah pentingnya Kekaisaran menempatkan Feng Wuchen. Presti sesang Jenderal besar tidak dapat diganggu-gugat. Dalam waktu singkat, Jenderal besar Kekaisaran nomor satu telah tiba di Cloudstead. Berita tentang tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan Surgawi juga telah mengejutkan semua faksi utama di Cloudstead. Semua faksi utama di Cloudstead berada dalam keadaan panik. Terlepas dari apakah mereka telah mengirim seseorang untuk membunuh Feng Wuchen, semua faksi utama ketakutan. Lembah Feng Tian dan faksi besar lainnya sangat terkejut. Mereka telah mencapai titik terendah dari posisi Feng Wuchen di Kekaisaran. Karena pembunuhan itu, Jenderal besar Kekaisaran nomor satu sebenarnya merasa khawatir. Prajurit paling elit di Kekaisaran telah tiba di Cloudstead. Bukankah ini mencoba meratakan semua faksi utama di Cloudstead? Jenderal Agung telah tiba, di pintu masuk kota utama, seorang penjaga berteriak keras. Jenderal yang hebat, Feng Wuchen memandang ke arah gerbang utama kota dengan heran. Dia tidak menyangka Ye Chang Kiong juga datang. Bahkan Jenderal besar telah datang. Bola mata Liu Qing yang hampir keluar. Dia sangat terkejut. Seberapa menakutkan sebenarnya Feng Wuchen, Jenderal hebat ini. Bahkan sang Jenderal besar secara pribadi datang ke Cloudstead. Da-da-da. Ye Chang Kiong dan para Jenderal lainnya memasuki kota utama. Ketika mereka melihat Feng Wuchen, mereka semua turun dari kudanya. Jenderal Wu, Chu Wuchen, dan para prajurit dengan hormat berkata, Salam, Jenderal yang hebat. Salam, Jenderal yang hebat. Ye Chang Kiong dan Jenderal lainnya datang ke depan Feng Wuchen dan memberi hormat dengan hormat. Jenderal Agung sebenarnya sangat menghormati Jenderal Agung. Chu Wuchen mengerutkan kening. Hal ini membuatnya agak terkejut. Orang seperti apa Ye Chang Kiong itu? Belum lagi Chu Wuchen, semua orang di Kekaisaran mengenalnya. Dia adalah Jenderal besar nomor satu di Kekaisaran, kepala keluarga Ye saat ini. Dia memiliki prestasi militer yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan pahlawan Kekaisaran. Tetapi bahkan sosok sehebat itu pun harus bersikap hormat di depan Feng Wuchen. Jenderal yang hebat, mengapa kamu ada di sini juga? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Ye Chang Kiong berkata, masalah besar, bagaimana mungkin saya tidak datang? Faksi utama di Cloud State terlalu berani. Mereka benar-benar berani membunuh Jenderal hebat itu. Ling Zantian berkata dengan marah, dan niat membunuh yang sedingin es dan menakutkan muncul. Jenderal yang hebat, tolong beri perintah. Saya akan segera memimpin orang untuk memusnahkan mereka. Seorang Jenderal berlutut dengan satu kaki. Sepuluh lebih Jenderal yang dibawa Ye Chang Kiong semuanya memiliki budidaya yang hebat, dan mereka semua adalah ahli tahap inti asal. Saya tidak tahu tentang yang lain, tapi saya tahu dua kekuatan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, dan secercah niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit, dengarkan perintahku. Segera menuju istana tanpa batas. Perintah Feng Wuchen. Ya, naiklah kudamu. Seorang pemimpin berteriak keras. Dia adalah pemimpin kavaleri api bayangan langit, Huan Yang. Kultifasinya telah mencapai tingkat ketiga tahap inti asal, dan kekuatannya bisa dikatakan sangat hebat. Seorang tentara memimpin seekor kuda perang ke depan dan berkata dengan hormat, Jenderal yang hebat, ini adalah kuda perang Kaisar Merah. King Yang. King King. Naik kudanya. Berangkat. Feng Wuchen berteriak keras dan memimpin untuk keluar dari kota utama dengan kuda perangnya. Derap, derap, derap. Tentara bendera hitam dan pasukan kavaleri api bayangan langit mengikuti dari belakang. Suara kuku besi dipenuhi dengan pencegahan, dan gelombang aura berdarah besi serta niat membunuh yang sedingin es pun menyebar. Ini mewakili tentara elit Kekaisaran yang berangkat berperang. Tentara berangkat dari kota utama dengan cara yang megah dan momentum yang mengerikan. Banyak orang di ibu kota ilahi yang ketakutan. Niat membunuh yang dipancarkan dari tentara elit dipenuhi dengan rasa haus darah dan sangat menakutkan. Suara jelas dari kuku besi seperti memainkan lagu pertarungan maut dan menyebar tanpa henti di ibu kota ilahi. Kapan Liu Qingyang dan Miau Qingqing pernah melihat susunan pertempuran seperti itu? Mereka berdua ketakutan hingga berkeringat dingin dan tidak dapat berbicara. Tentara bendera hitam, kavaleri api bayangan langit, prajurit paling elit di Kekaisaran akan berangkat berperang. Banyak orang di ibu kota ilahi yang dipenuhi dengan kepanikan, kegembiraan, dan kegembiraan. Tentara langsung menuju istana tanpa batas dengan Feng Wuchen sebagai pemimpinnya. Kemanapun tentara lewat, menimbulkan debu yang memenuhi langit. Kecepatan kuda perang sangat mencengangkan. Hanya dalam satu jam, tentara telah tiba di istana tanpa batas. Sikapnya yang mengejutkan dan niat membunuh yang sedingin es dan haus darah telah membuat semua orang di istana tanpa batas kehabisan akal. Orang-orang di Kekaisaran terlalu akrab dengan cara yang mengerikan dan suara kuku besi. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir, tentara paling elit Kekaisaran ada di sini. Tuan istana-istana tanpa batas berkata dengan putus asa. Kedatangan tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit telah menjelaskan segalanya. Ketua dan tetua istana tanpa batas menyambut mereka dengan panik. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ketua istana-istana tanpa batas berlutut dan memohon belas kasihan, Panglima Besar, mohon maafkan saya. Orang rendahan ini sempat kebingungan dan dibutakan oleh ketertarikan. Itu sebabnya aku melakukan hal yang tidak masuk akal seperti membunuh komandan hebat. Feng Wuchen dan tentara elit Kekaisaran sudah menekan perbatasan. Master istana-istana tanpa batas sudah tidak bisa menyembunyikannya, jadi bagaimana mungkin dia berani berbohong. Feng Wuchen tidak berbicara. Dia memandang orang-orang istana tanpa batas dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Istana tanpa batas membunuh komandan hebat. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Segera ratakan istana tanpa batas. Bunuh tanpa ampun. Jangan biarkan siapapun hidup. Pemimpin Huan yang mengangkat tombak panjangnya dan berteriak. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Huan yang bergoyang dan tombak panjangnya menembus dada istana Tuhan istana tanpa batas, membunuhnya di tempat tanpa ampun. Membunuh. Para prajurit dari kedua pasukan itu meraung. Niat membunuh mereka melonjak ke langit dan dipenuhi dengan pencegahan. Semua orang dari istana tanpa batas putus asa. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa merasa takut lagi. Saat Huan yang berbicara, dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Para prajurit elit menyerang dengan kejam seperti mesin pembunuh. Mereka tidak kenal ampun dan kejam. Pembantaian brutal seperti itu sungguh mengerikan. Ratusan tentara elit menyerbu istana tanpa batas. Kecepatan mereka sangat mencengangkan saat mereka membunuh siapapun yang mereka lihat. Liu Qingyang dan Miau Qingqing sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode kejam dari tentara elit kekaisaran. Pembunuhan haus darah seperti itu sungguh mengerikan. Mereka adalah penjaga kekaisaran. Dalam benak mereka, tidak ada yang namanya belas kasihan. Mereka hanya tahu untuk mematuhi perintah. Para murid istana tanpa batas tidak mampu menolaknya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ratusan penduduk istana tanpa batas terbunuh. Istana tanpa batas hancur. Melapor ke komandan hebat, semua orang dari istana tanpa batas telah terbunuh. Huan yang melaporkan dengan hormat. Memang keputusan yang tepat untuk memberikan konstitusi kedaulatan kepada kalian semua. Namun, dalam hal teknik pergerakan, kalian semua masih sangat lemah. Nanti, saya akan memberikan teknik gerakan instan kepada kalian semua. Feng Wuchen berkata perlahan. Terima kasih banyak, komandan yang hebat. Para prajurit sangat bersemangat. Hanya dengan mendengar namanya saja, mereka merasa itu menakutkan. 87. Berita tentang istana tanpa batas yang dimusnahkan oleh tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit dengan cepat menyebar seperti api. Itu seperti wabah, menyebabkan semua orang khawatir. Kekuatan utama di wilayah laut menjadi semakin panik. Mereka takut kuku besi kekaisaran akan bergema di wilayah mereka. Pada saat ini, banyak petinggi dari kekuatan besar telah bergegas ke ibu kota ilahi. Mereka tidak dapat lagi menahan siksaan rasa takut. Kemanapun kuku besi itu lewat, banyak petani yang akan terkejut. Keberadaan tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit bagaikan sekawanan serigala jauh di dalam hutan. Kakak Feng, jika kita memberikan soferen fisik dan teleportasi kepada tentara kekaisaran, kekaisaran kita pasti akan mampu menekan kekaisaran lain. Liu Qingyang tiba-tiba berkata, setelah menyaksikan kekuatan para prajurit elit, dia sangat tersentuh. Ini seharusnya saudara Liu Qingyang. Saya mendengar Leng Muceng menyebut Anda sebelumnya. Saudara Qingyang benar. Terlebih lagi, Jenderal Besar sudah melatih sejumlah tentara lain, sama seperti Panglima Besar melatih kami. Ketika saatnya tiba, kami akan melakukannya. Memperkuat tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Huan yang berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya tahu Jenderal Besar akan melakukan itu. Tidak mungkin dia menjadi komandan yang pendiam. Jika dia tidak melatih tentara kekaisaran, dia akan merasa tidak nyaman. Haha, para prajurit tertawa terbahak-bahak. Di kekaisaran, hanya Feng Wuchen yang berani bercanda tentang Ye Chang Kiong. Tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Tentara berlari kencang, dan suara kuku besi terdengar seperti gempa bumi. Tentara bendera hitam kekaisaran, dan kavaleri api bayangan langit. Mereka menuju ke arah Imperial Cloud Sek. Sekte Imperial Cloud telah selesai. Banyak kultifator yang ketakutan hingga hati mereka gemetar. Mereka benar-benar terintimidasi oleh niat membunuh dan aura para prajurit elit. Setelah dua jam, tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit yang dipimpin oleh Feng Wuchen telah menginjakan kaki di pegunungan tempat sekte awan kekaisaran berada. Suara kuku besi bergema di pegunungan. Suaranya sangat keras sehingga burung dan binatang lari dengan panik. Kavaleri api bayangan langit ada di sini. Para murid dari Imperial Cloud Sekte berada dalam keadaan panik. Para murid pengecut telah melarikan diri menuruni gunung. Ini sudah berakhir. Kami pasti sudah mati. Begitu kavaleri api bayangan langit tiba, kita akan mati. Master Sekte, lebih tua, kavaleri api bayangan langit kekaisaran telah tiba. Ayo lari demi hidup kita. Seluruh Imperial Cloud Sekte berada dalam keadaan panik ketika teriakan terus terdengar. Di dalam aula utama, Grandmaster Huang Yun dan para tetua lainnya dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa sudah terlambat untuk menyesal. Feng Wuchen mengendarai kuda perangnya langsung ke Imperial Cloud Sekte menyebabkan para murid mundur ketakutan. Kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam mengepung Sekte Awan kekaisaran. Murid-murid yang ingin melarikan diri itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Salam, Komandan Agung. Master Sekte Huang Yun dan para tetua lainnya semuanya berlutut. Pemimpin Sekte Huang Yun, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Feng Wuchen duduk di atas kuda perangnya dan bertanya dengan dingin. Orang rendahan ini tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak meminta pengampunan pemimpin besar. Saya hanya meminta pemimpin besar mengampuni murid-murid Sekte Awan Kerajaan. Master Royal Cloud Sekte memohon dengan ekspresi kuyuh di wajahnya. Berani sekali kamu. Membunuh seorang komandan adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Beraninya kamu memohon belas kasihan. Teriak Huang Yang. Pemimpin hebat, tolong selamatkan hidup kami. Semua murid berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka sangat ketakutan hingga menangis. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, menurutmu aku ini orang seperti apa? Penuh kebajikan atau murah hati? Mendengar ini, wajah Master Sekte Awan Kerajaan dan murid lainnya berubah drastis. Membunuh seorang komandan, tak termaafkan, prajurit, dengarkan, hancurkan Sekte Imperial Cloud. Jangan biarkan siapapun hidup. Huan yang memahami arti dibalik kata-kata Feng Wuchen dan segera mengambil keputusan. Membunuh kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam raung. Niat membunuh yang mengerikan membuat para murid Imperial Cloud Sek ketakutan. Murid perempuan tidak boleh luput. Feng Wuchen secara tidak sengaja melihat beberapa murid perempuan yang begitu ketakutan hingga wajah mereka pucat. Dia dengan cepat berkata, Ya, para prajurit berteriak serempak. Pembantaian gila-gilaan terjadi. Para prajurit tidak menunjukkan belas kasihan. Mayat berserakan di alun-alun dan darah mengalir seperti sungai. Seluruh Imperial Cloud Sekte dipenuhi dengan bau darah yang kental. Dalam beberapa menit, lebih dari 200 murid Imperial Cloud Sekte terbunuh. Hanya 4 murid perempuan yang tersisa. Terima, terima kasih, pemimpin besar, karena tidak membunuh kami. Para murid perempuan berlutut ketakutan. Ayo turun gunung. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia menunggangi kuda perangnya dan pergi. Para prajurit mengikuti di belakangnya. Istana tanpa batas dan Imperial Cloud Sekte telah sepenuhnya menghilang dari Prefektur Cloud. Berita kehancuran Sekte Awan Kekaisaran menyebar dengan cepat. Penghancuran istana tanpa batas dan Sekte Awan Kekaisaran tidak diragukan lagi menjadi peringatan bagi yang lainnya. Para eselon atas dari berbagai kekuatan di Prefektur Cloud ketakutan. Kebanyakan dari mereka sudah menuju ke ibu kota surga. Pada saat ini, ada lebih dari 100 orang berlutut di alun-alun ibu kota surga. Mereka tidak berani bergerak atau berbicara dan membiarkan terik matahari menyinari mereka. Lingzantian dan para jenderal lainnya tersebar di seluruh Prefektur Cloud memberikan perintah. Jenderal Agung telah memberi perintah. Semua pasukan di Prefektur Cloud harus segera menuju ke ibu kota surga. Mereka yang tidak taat akan mati. Dimanapun di Prefektur Cloud, perintah yang sama diturunkan. Mereka yang belum menuju ke ibu kota surga sudah bergegas mendekat. Mereka tidak berani menunda. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak berani meremehkan jenderal besar nomor satu kekaisaran, apalagi menjadi musuh kekaisaran. Suan Tianzong, Lembah Fentian, Istana Sederhana Surgawi, dan Eselon atas lainnya di Prefektur Cloud semuanya menuju ke ibu kota surga. Bahkan yang terkuat di Prefektur Cloud, Mu Tianyun, tidak berani meremehkan jenderal besar. Ketika Feng Wuchen memimpin Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam kembali ke ibu kota surga, berita kehancuran sekte awan kekaisaran telah menyebar ke seluruh prefektur awan. Salam, Jenderal Hebat. Ketika Feng Wuchen memasuki ibu kota surga, Ye Changkiong dan para jenderal lainnya serta Eselon atas dari berbagai kekuatan di Prefektur Cloud semuanya membungku hormat. Ketika Feng Wuchen muncul, Eselon atas dari berbagai kekuatan ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Berita tentang pembantaian istana tanpa batas dan sekte awan kekaisaran telah mencapai ibu kota surga. Semua orang takut sekte mereka akan menjadi yang berikutnya. Kakak Feng, para ahli dari berbagai kekuatan di Prefektur Cloud semuanya ada di sini. Liu Qingyang berkata dengan heran. Miao Qingqing menambahkan, ada juga Suantian Song. Feng Wuchen juga terkejut. Dia tidak mengira Eselon atas dari berbagai kekuatan di Prefektur Cloud akan datang ke ibu kota surga. Jenderal Agung, sepertinya mereka semua ketakutan. Seorang tentara mencibir. Ketika Feng Wuchen turun dari kudanya, para prajurit mengikutinya. Saat Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah, Eselon atas dari berbagai kekuatan menjadi semakin ketakutan. Lembah Feng Tian, Istana Sederhana Surgawi, Kota Taeyong, Lembah Bintang 7, Sekte Tian Luo, Feng Wuchen memanggil nama-nama kekuatan satu persatu. Setiap kali dia memanggil suatu kekuatan, Eselon atas pasukan tidak bisa menahan gemetar. Adapun Suantian Song, Rumah Lelang dan Kota Luantian, Feng Wuchen tidak memanggil mereka. Ini karena Feng Wuchen tahu bahwa Suantian Song, Rumah Lelang, dan Kota Luantian tidak akan berani menjadikan Feng Wuchen musuh. Saya sangat terkejut kalian semua datang ke ibu kota surga. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Jenderal Agung, Sekte Tian Luo bersedia untuk menyerah. Pemimpin Sekte Tian Luo adalah orang pertama yang tunduk saat dia bersujud. Istana Surgawi Sederhana juga bersedia tunduk kepada Jenderal Besar. Kami akan mendengarkan perintah Jenderal Besar. Istana Surgawi Sederhana mengikutinya. Lembah 7 Bintang juga bersedia untuk menyerah. Kami tidak punya niat lain. Pasukan tingkat menengah semuanya berlutut. Mereka sama sekali tidak bisa menahan kemarahan Feng Wuchen. Jenderal Agung, Kami terlalu bodoh. Kami seharusnya tidak. Pada saat ini, seorang pemimpin pasukan berkata dengan ketakutan. Namun, sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, dia tidak dapat berbicara selama sisa hidupnya. Saat dia membuka mulutnya, tombak Huan yang telah menembus dadanya. Huan yang berkata dengan dingin, semua sekte yang berpartisipasi dalam pembunuhan Jenderal Besar. Setelah diselidiki, Anda akan mati. Ci-ci-ci. Para eselon atas, termasuk pemimpinnya, semuanya dibunuh tanpa ampun oleh Huan yang sifat berdarah dingin Huan yang membuat takut eselon atas dari berbagai kekuatan. Di antara kalian, ada banyak kekuatan yang mengirim orang untuk membunuh Jenderal Besar. Meskipun kami tidak tahu kekuatan mana itu, kami pasti akan mengetahuinya. Seorang Jenderal berteriak dengan dingin. Kami bersedia tunduk pada Jenderal Besar. Kami tidak punya niat lain. Pasukan lain dan keluarga semuanya berlutut. Su Yuan Shan, ku dengar Lin Yun Chong, murid lembah Fen Tian, mencoba membunuh Jenderal Agung. Aku ingin tahu apakah ini diatur olehmu atau orang lain. Ye Chang Kiong menatap Su Yuan Shan dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi Su Yuan Shan tiba-tiba berubah. Dia ketakutan dan buru-buru berkata, Jenderal Agung, kami tidak memerintahkan Lin Yun Chong untuk membunuh Jenderal Besar. Dia ingin membalas dendam pada saudaranya. Kami tidak bisa menghentikannya, jadi kami mengeluarkannya dari sekte. Silakan selidiki masalah ini. Huff, saya pikir Anda tidak berencana untuk menghentikannya. Ye Chang Kiong berteriak dengan marah. Saya tidak berani. Meskipun Su Yuan Shan bukan penguasa lembah Fen Tian, dia tidak berani bersikap tidak hormat kepada Ye Chang Kiong. Jika itu adalah pejabat lain, Su Yuan Shan mungkin tidak akan peduli dengan mereka. Su Yuan Shan, berlutut dan tunduk. Huan yang berteriak dingin dan mengarahkan tombaknya ke Su Yuan Shan. Selama Su Yuan Shan tidak berlutut dan menyerah, dia akan langsung membunuh Su Yuan Shan. Bahkan jika Huan yang bukan lawan Su Yuan Shan, Su Yuan Shan tidak akan berani melawan. Begitu Su Yuan Shan menyerang, dia pasti akan mati. Lembah Fen Tian bersedia tunduk pada Jenderal Agung. Setelah berjuang lama, Su Yuan Shan akhirnya membuka mulutnya dengan enggan. Su Yuan Shan tidak punya pilihan lain. Dia tidak dapat menanggung akibatnya jika dia tidak tunduk. Bangun! Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Jenderal hebat. Semua orang menghela nafas lega. Seolah-olah mereka telah berjalan mengitari gerbang neraka. Punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Saat ini, dengusan lama terdengar. Desir-desir-desir. Dua sosok melintas dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, mereka muncul di samping Feng Wu Chen. Mereka adalah penasihat Kekaisaran dan Pangeran Agung. Penasihat Kekaisaran dan Pangeran Agung. Melihat kedua orang itu muncul, eselon atas dari pasukan utama hampir pingsan. Liu Qingyang merasa dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Feng Wu Chen bahkan lebih terkejut lagi. Kedatangan Ye Changkiong di Yunzu telah mengejutkan Feng Wu Chen. Dia tidak menyangka penasihat Kekaisaran dan Pangeran Agung akan datang secara pribadi ke Yunzu. Salam, Penasihat Kekaisaran. Salam, Pangeran Agung. Semua orang berlutut. Salam, Tuan. Kedua tetua itu mengabaikan yang lain dan berlutut dengan satu kaki di depan Feng Wu Chen. Penasihat Kekaisaran juga secara langsung memanggilnya sebagai guru. Penasihat Kekaisaran bisa dikatakan cerdas seiring bertambahnya usia. Dia tidak peduli apakah Feng Wu Chen menerimanya sebagai murid atau tidak. Singkatnya, dia bertindak dulu dan melapor kemudian. Setidaknya, dia memberitahu orang lain bahwa dia adalah murid Feng Wu Chen. Feng Wu Chen sangat tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat penasihat Kekaisaran. Dengan cara ini, dia tidak bisa menolak meskipun dia menginginkannya. Menguasai. Ini luar biasa. Cara kedua tetua memanggilnya mengejutkan semua orang yang hadir. Hati mereka akan melompat keluar. 88. Kota utama Tiandu Sunyi. Selain Grand General dan mereka yang mengetahuinya, semua orang ketakutan. Pengajar negara dan pangeran telah mengakui Feng Wu Chen sebagai tuan mereka. Itu berarti Feng Wu Chen bukan sekadar jenderal agung biasa. Statusnya bahkan lebih tinggi dari pengajar negara dan pangeran. Tidak mengherankan jika pembunuhan Feng Wu Chen akan membuat kedua raksasa Kekaisaran ini khawatir. Tidak mengherankan juga jika Grand General sangat menghormati Feng Wu Chen. Itu semua karena Feng Wu Chen adalah penguasa dari pengajar negara dan pangeran. Pengajar negara dan pangeran telah mengakui guru Feng sebagai guru mereka. Wajah lama Mutian Yun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Feng Wu Chen hanyalah seorang alkemis kelas 3. Pengajar negara, yang merupakan alkemis kelas 5, tidak perlu mengakui Feng Wu Chen sebagai gurunya, bukan? Tidak apa-apa jika pangeran mengakui dia sebagai gurunya, tetapi pengajar negara juga mengakui dia sebagai gurunya. Pengajar negara adalah alkemis terkuat di Kekaisaran Yan Huo. Dia telah mencapai kelas 5 dan tidak ada seorang pun di Kekaisaran yang bisa melampauinya. Alkemis sekuat itu sebenarnya mengakui alkemis kelas 3 sebagai gurunya. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Mengapa pengajar negara mengakui Feng Wu Chen sebagai gurunya? Hanya karena Feng Wu Chen bisa mengeluarkan racun api. Hanya karena Feng Wu Chen dapat melihat kekurangan pada ramuan itu. Bukankah ini terlalu dibuat-buat? Tapi mungkin hanya pengajar negara sendiri yang mengetahui alasan spesifiknya. Mungkin Penatua Wei Yun juga mengetahuinya. Jenderal Agung sebenarnya adalah penguasa dari pengajar negara dan pangeran. Mata Su Yuan Shan hampir keluar. Identitas yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa membuat dia tersinggung. Semua orang yang hadir merasa bahwa mereka salah dengar. Feng Wu Chen masih berusia 16 atau 17 tahun. Pengajar negara sudah berusia lebih dari 50 tahun. Apakah pantas baginya untuk mengakui dia sebagai tuannya? Kakak Feng sebenarnya adalah penguasa dari pengajar negara dan pangeran. Ini, ini tidak mungkin benar, kan? Liu Qingyang dan Miau Qingcing tercengang. Hati mereka sudah kacau. Pangeran, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jangan panggil aku guru di depan banyak orang. Canggung sekali, kata Feng Wu Chen tak berdaya. Itu tidak ada hubungannya dengan senioritas, dan mereka yang mampu dapat mendudukinya. Tuan, tidak perlu keberatan. Situ Zen Tian berbicara dengan hormat, dan dia sama sekali tidak berani mengungkapkan penampilan seorang pangeran di hadapan Feng Wu Chen. Yang Tian Xian melanjutkan, guru adalah dewa. Tentu saja kita harus menghormatinya dan tidak mengabaikannya. Feng Wu Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, semua kekuatan besar di prefektur Cloud mengetahuinya. Feng Wu Chen tidak berkata apa-apa lagi, ini bisa dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Yang Tian Xian diam-diam bersemangat, Feng Wu Chen tidak punya pilihan selain menerimanya sebagai murid. Tuan, Kaisar ingin bertemu dengan Anda. Kapan Anda punya waktu untuk melakukan perjalanan ke keluarga kerajaan? Yang Tian Xian bertanya. Mendengar ini, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita bicarakan hal ini di masa depan. Saya tidak punya banyak waktu, dan masih banyak hal yang harus saya tangani. Tiga bulan lagi ayah saya akan berulang tahun kelima puluh, dan saya juga harus segera kembali ke akademi. Aku sudah berjanji kepada dekan bahwa aku akan kembali ke ibu kota Kaisaran jika aku punya kesempatan. Feng Wu Chen tidak setuju atau menolak, jadi Yang Tian Xian tidak berani berkata apa-apa lagi. Namun kata-kata ulang tahun kelima puluh diingat oleh Yang Tian Xian dan Si Tu Zhentian. Setelah semua orang sadar kembali, wajah mereka masih dipenuhi keterkejutan. Su Yuan Xian diam-diam bersuka cita karena dia telah menyerah, atau Si Tu Zhentian pasti akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Tuan dari pengajar negara dan pangeran, status mengerikan macam apa ini? Di Kekaisaran Inferno, dia jelas berada di urutan kedua setelah satu orang, dan di atas jutaan orang. Melihat kekuatan utama, Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian semua telah tunduk padaku, aku tidak peduli apakah kalian tulus atau tidak, tapi aku harus mengingatkan kalian, jangan menyesalinya. Jangan khawatir, Panglima Besar, kami sangat setia. Semua orang menjawab dengan hormat. Di masa depan, jika ada yang berani mengirim orang untuk membunuh Panglima Besar, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Si Tu Zhentian memelototi pasukan utama dan berteriak dengan marah. Aura agung tersapu, penuh dengan pencegahan. Kami tidak berani, semua orang menjawab dengan ketakutan. Mu Yun San melanjutkan, mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani menjadi musuh Panglima Besar akan menjadi musuh Suantian Song. Jika kata-kata Si Tu Zhentian tidak cukup untuk menghalangi mereka, maka kata-kata Mu Yun San sudah cukup. Budidaya Mu Yun San berada di urutan kedua setelah Mu Tianyun, dan kekuatannya berada di atas Si Tu Zhentian dan Ye Chang Kiong. Dia benar-benar ahli yang menakutkan. Jangan meragukan kekuatan kata-kataku. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Jangan khawatir, Komandan Agung. Jika kami berani mengkhianatimu, kami akan disambar petir. Kata guru kuil kekosongan surgawi dengan ketakutan. Mereka tidak berani meragukan kata-kata Feng Wu Chen. Kami benar-benar setia kepada Panglima Besar. Eselon atas dari kekuatan utama menyatakan kesetiaan mereka satu demi satu. Kalian semua bisa kembali. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia telah mencapai tujuannya, tapi itu hanya di permukaan. Feng Wu Chen tidak peduli apakah kekuatan besar benar-benar menyerah atau tidak. Namun, meski muncul di permukaan, setidaknya masalah itu telah terselesaikan. Tentu saja, itu tidak semuanya terlihat di permukaan. Mungkin ada beberapa kekuatan yang benar-benar menyerah. Bagaimanapun, posisi Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Selain itu, posisi Feng Wu Chen di hati kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam sangat tinggi. Selama Feng Wu Chen berbicara, apapun itu, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ya, Eselon atas dari kekuatan utama pergi satu demi satu. Batu yang tergantung di hati mereka akhirnya diturunkan. Awalnya, mereka khawatir Feng Wu Chen akan menggunakan metode kejam untuk menghukum atau menangani mereka. Kekuatan yang mengirim orang untuk membunuh Feng Wu Chen diam-diam senang karena mereka tidak tergelincir. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Tombak huan yang bukanlah lelucon. Itu pasti akan membunuh dengan satu tombak. Kemunculan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam hanya membantai dua kekuatan besar, tapi itu cukup membuat kekuatan utama wilayah Klaut gemetar ketakutan. Kemunculan Ye Chang Kiong, penasihat kekaisaran, dan pangeran kekaisaran menyebabkan garis pertahanan terakhir pasukan utama runtuh. Menundukan kekuatan utama wilayah Klaut bisa dikatakan semudah membalikkan tangan. Feng Wu Chen tidak menyangka ini akan berjalan lancar. Panglima besar, saya yakin setelah ini, mereka tidak akan berani menyinggung Panglima besar lagi. Kata Ye Chang Kiong. Dengan kemunculan tiga kekuatan utama kekaisaran, Ye Chang Kiong tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menekan kekuatan utama wilayah Klaut. Itu yang terbaik. Feng Wu Chen mengangguk. Panglima besar, saya telah menggunakan metode Anda untuk melatih sekelompok prajurit dalam beberapa bulan terakhir. Hasilnya sangat jelas. Saya yakin dengan metode Panglima besar, Anda pasti bisa melatih lebih banyak lagi prajurit elit. Ye Chang Kiong menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Yang Tian Sian tersenyum dan berkata, itu benar. Kaisar bahkan secara pribadi pergi menonton pelatihan dan sangat memuji. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Jenderal Agung, Anda harus bekerja keras. Melihat kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, Feng Wu Chen berkata, jangan biarkan tentara berikutnya melampauimu. Panglima besar, jangan khawatir. Mereka pasti tidak akan punya kesempatan. Huan yang adalah orang pertama yang berkata dengan percaya diri. Para prajurit berteriak satu demi satu. Mereka sangat percaya diri. Mu Tian Yun dan yang lainnya sangat iri. Namun, dalam waktu beberapa bulan, Feng Wu Chen juga akan membantu Suan Tianzong melatih sekelompok murid jenius. Mereka semua menantikan metode apa yang akan digunakan Feng Wu Chen untuk melatih mereka. Chu Wu Hen telah memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan jamuan makan. Jarang sekali penasihat kekaisaran, pangeran kekaisaran, dan jenderal besar datang sendiri. Dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah jamuan makan, Yang Tian Xian dan yang lainnya kembali ke ibu kota kekaisaran. Sebelum Feng Wu Chen pergi, dia memberikan barang-barang yang telah dia persiapkan kepada Huan Yang. Itu adalah teknik bela diri untuk teleportasi. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, Feng Wu Chen, Liu Qingyang, dan Miau Qingqing pertama kali kembali ke klan Liu. Setelah itu, mereka pergi ke Gunung Awan Surgawi. Tidak banyak waktu tersisa, Feng Wu Chen berencana untuk tinggal di Gunung Awan Surgawi dan berkultivasi selama beberapa bulan ke depan. Dia akan berusaha meningkatkan budidayanya sebanyak mungkin. Ketika kultivasi seseorang semakin kuat, kesulitan dalam berkultivasi juga akan meningkat. Esensi darah dari esensi roh kuku darah dan singa liar biru telah habis. Feng Wu Chen tidak lagi memiliki harta surgawi lain untuk membantu budidayanya. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih lambat. Tanpa harta surgawi apapun, Feng Wu Chen hanya dapat menggunakan ramuan untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Ketika mereka tiba di Lembah Gunung Awan Surgawi, hal pertama yang dilakukan Feng Wu Chen adalah menyempurnakan pil pembuka mistik. Pil pembuka mistik dapat membantu seorang kultivator alam transformasi asal meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Efeknya jauh lebih kuat daripada pil golden spirit. Api yang sangat kuat. Dia adalah seorang alkemis. Aura apinya sangat aneh. Jelas tidak sebanding dengan api binatang dan api sejati samadhi. Saat Feng Wu Chen sedang menyempurnakan ramuan itu, seorang pemuda berpakaian putih tidak jauh dari Lembah berseru kaget. Pemuda itu sangat penasaran dengan jenis nyala api apa yang begitu menakutkan. Dari fakta bahwa dia bisa melihat kekuatan api Feng Wu Chen, dia sepertinya cukup berpengetahuan tentang api. Seseorang mendekat. Hati-hati. Feng Wu Chen, yang sedang memurnikan obat mujarab, tiba-tiba mengerutkan kening. Sebelum orang itu tiba, dia sudah merasakannya. Liu Qingyang, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara muram dan marah, apakah masih ada seseorang yang datang untuk membunuh saya? Ini baru sehari, dan seseorang sudah ada di sini hari ini. Kakak Liu, jangan gegabuh. Kami masih belum tahu siapa orang itu, kata Miao Qingqing dengan sungguh-sungguh. Alam Transformasi Asal Tingkat Ketujuh. Auranya tidak biasa. Dia sangat kuat, kata Feng Wu Chen. Alam Transformasi Asal Tingkat Ketujuh. Ketika Liu Qingyang mendengar ini, dia segera berkata dengan nada meremehkan. Dengan kekuatan kakak Feng, belum lagi Alam Transformasi Asal Tingkat Ketujuh. Bahkan Alam Transformasi Asal Tingkat Ketujuh akan mati. Dia adalah pemurni senjata. Pemurni senjata kelas 4. Identitas orang ini mungkin tidak sederhana. Feng Wu Chen melanjutkan. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh melintas dari puncak gunung. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan dengan beberapa lompatan, dia sampai di lembah. Wow, saya tidak menyangka di hutan pegunungan yang begitu rumit, akan ada lembah yang begitu indah. Pria berpakaian putih itu melihat sekeliling dengan heran. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Feng Wu Chen dan yang lainnya. Setelah sekilas, pandangannya berhenti pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dan dua lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak mengira bahwa pemurni senjata kelas 4 adalah seorang pemuda yang seumuran dengan mereka. Siapa kamu? Liu Qingyang bertanya dengan dingin sambil menatap pria berpakaian putih itu dengan waspada. Pria berpakaian putih itu mengabaikannya dan menatap Feng Wu Chen. Dia berkata, aura api tadi sangat kuat. Api macam apa itu? Bisakah Anda memberitahu saya? Feng Wu Chen bertanya balik, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Jika tidak ada yang lain, silakan segera pergi. Kataku, nak, apakah kamu meminta pemukulan? Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan Anda bertanya kembali kepada saya. Pria berpakaian putih itu tidak senang ketika mendengar ini dan sepertinya dia akan memukuli seseorang. Huff, hati-hati jangan sampai dipukuli sampai mati. Liu Qingyang mencibir dengan ekspresi sombong. 89. Orang ini memang memiliki latar belakang tertentu. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Kekuatan yang diledakan pria berpakaian putih itu sangat kejam. Kekuatan orang ini sangat kuat. Tidak heran dia begitu sombong. Liu Qingyang terkejut. Kakak Feng, hati-hati. Miao Qingqing berkata dengan cemas. Kapan kekaisaran memiliki pandai besi kelas 4 yang begitu muda? Dia tidak bisa menjadi murid pangeran. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi pandai besi kelas 4 dan budidayanya telah mencapai alam transformasi asal tingkat ke-7. Terlihat bahwa pria berpakaian putih itu juga seorang jenius yang luar biasa. Kekuatannya sebanding dengan alam transformasi asal tingkat ke-8. Jika dia mengembangkan keterampilan bela diri yang kuat, dia mungkin bisa melawan seorang seniman bela diri di alam transformasi asal tingkat ke-9. Dia memang tidak sederhana. Feng Wu Chen diam-diam berpikir. Dia agak penasaran dengan pria berpakaian putih itu. Bang! Pria berpakaian putih itu tiba-tiba menginjak tanah. Dengan suara keras, tubuhnya meledak. Kecepatannya sangat mengerikan, menyebabkan awan debu besar membubung dari tanah. Dia bergegas maju dan melayangkan pukulan ke arah Feng Wu Chen. Kekuatan pukulannya sangat kejam. Satu pukulan bisa menghancurkan gunung dan sungai. Namun, Feng Wu Chen tidak bergerak. Dia memandang pria berpakaian putih itu tanpa panik. Kakak Feng, hati-hati. Liu Qing yang panik dan berteriak. Melihat Feng Wu Chen tidak bergerak, pria berpakaian putih itu sedikit mengernyit. Pukulan tirani juga berhenti di depan Feng Wu Chen. Namun, angin kencang yang dibawa oleh pukulan tersebut menyebabkan rambut Feng Wu Chen terbang ke belakang. Apa maksudmu? Mengapa kamu tidak menyerang? Pria berpakaian putih itu mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wu Chen dengan acu-ta'acu berkata, Pukulanmu tidak memiliki niat membunuh. Terlebih lagi, kamu tidak memberitahuku namamu. Zhang Junlan, apakah ini baik? Saya tidak akan menahan pukulan saya berikutnya. Zhang Junlan mengerutkan kening. Auranya meledak lagi saat dia melayangkan pukulan. Kali ini, dia tidak berhenti. Bang! Feng Wu Chen mengangkat tangan kanannya dan meraih tangan Zhang Junlan dengan suara keras. Bahkan dengan kekuatan tinju tirani yang terakhir, dia tidak mampu menggerakkan Feng Wu Chen bahkan setengah langkah. Dia benar-benar memblokirnya dengan begitu mudah. Dia juga berada di tahap transformasi asal tingkat ketujuh, tetapi kekuatannya tampaknya berada di atas kekuatanku. Zhang Junlan mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Namaku Feng Wu Chen, kata Feng Wu Chen dengan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan Zhang Junlan. Zhang Junlan dengan hati-hati mengukur Feng Wu Chen. Zhang Junlan belum pernah bertemu dengan seorang kultifator dengan tingkat kultifasi yang sama dengannya yang bisa melawannya. Feng Wu Chen adalah yang pertama. Feng Wu Chen, kekuatanmu sangat kuat. Aku tidak menyangka kerajaan sekecil itu akan memiliki orang jenius sepertimu. Zhang Junlan berkata dengan ekspresi serius. Kamu memang bukan dari kekaisaran, kata Feng Wu Chen. Dia bisa menebak dari kata-kata Zhang Junlan. Di antara semua lawan yang kutemui, bahkan mereka yang berada di tahap transformasi asal tingkat delapan bukanlah tandinganku. Kamu adalah orang pertama yang bisa bertarung melawanku. Zhang Junlan berkata saat matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Esensi sejati Zhang Junlan meledak dengan kekuatan yang lebih kejam saat dia melancarkan serangan sengit terhadap Feng Wu Chen. Bang bang bang. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi di lembah. Suara teredam disertai gelombang energi dahsyat menyebar. Kekuatannya begitu besar hingga tanah tempat keduanya berdiri mulai retak. Kekuatan Zhang Junlan memang kuat. Liu Qing yang terkejut. Menyaksikan pertarungan sengit itu, rasa hausnya akan kekuatan semakin kuat. Namun Zhang Junlan bahkan lebih terkejut lagi. Tinju, telapak tangan, siku, cakar, lutut, dan serangan ganas lainnya, tidak peduli seberapa tajam dan rumitnya, semuanya tidak berguna. Mereka tidak bisa memukul Feng Wu Chen. Zhang Junlan ingin menekan Feng Wu Chen dengan kekuatan tiraninya, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan Feng Wu Chen bahkan lebih ganas. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Zhang Junlan tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Sebaliknya, dia merasakan nyeri tumpul di tangan dan kakinya. Sangat kuat, dia pasti tidak di bawahku. Zhang Junlan berpikir dalam hatinya saat ekspresinya menjadi semakin serius. Zhang Junlan benar-benar tidak menyangka bahwa seorang jenius yang tidak normal akan ada di kerajaan sekecil itu. Seiring berjalannya waktu, Zhang Junlan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Rasa sakit di tangan dan kakinya menjadi semakin jelas, dan lambat laun dia dirugikan. Serangan Feng Wu Chen sangat cepat dan ganas. Saat Zhang Junlan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia mengambil kesempatan untuk mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh Zhang Junlan, membuatnya terbang. Kaki Zhang Junlan tergelincir di tanah sejauh enam atau tujuh meter sebelum dia berhenti. Rasa sakit yang tajam datang dari dadanya. Kecepatan, kekuatan, dan pertahanannya sangat kuat. Saya tidak dapat menemukan celah sama sekali. Semua serangan saya tidak berguna. Terlebih lagi, fisiknya sangat kuat. Dia hanyalah monster. Zhang Junlan terkejut. Dia tidak tahu sampai mereka bertarung, tetapi sekarang setelah mereka bertarung, dia menyadari betapa menakutkannya Feng Wu Chen. Jika serangan sengit Zhang Junlan digunakan pada orang lain, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Sayangnya, mereka tidak berguna melawan Feng Wu Chen. Bahkan sebelum Zhang Junlan mengambil langkah selanjutnya, Feng Wu Chen sudah mengetahuinya. Ini adalah pengalaman Dewan Naga Jahat. Pengalaman pertempuran terakumulasi dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetap bukan tandingan kakak Feng. Dia hanya mencari masalah. Liu Qingyang sangat bangga atas kemalangannya. Miao Qingqing tidak berpikir demikian dan berkata dengan serius, Zhang Junlan ini sangat kuat. Bahkan kakak Feng tidak berani meremehkannya. Zhang Junlan sama sekali bukan tandingan Feng Wu Chen. Belum lagi tubuh Feng Wu Chen sangat kuat, hanya berdasarkan pengalaman bertarungnya, dia bisa melihat gerakan Zhang Junlan. Untuk bisa bertemu lawan sekuat kamu, perjalanan ini tidak sia-sia. Zhang Junlan berteriak, dan auranya berubah lagi. Tangan Zhang Junlan dengan cepat membentuk segel. Gerakan tangannya sangat dalam, dan kekuatan yang sangat kuat menyebar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru terang, dan auranya melonjak dengan cepat. Ini sangat mengejutkan. Teknik bela diri tingkat bumi. Kekuatan yang sangat menakutkan. Liu Qingyang terkejut. Teknik bela diri tingkat bumi kelas menengah. Sepertinya dia berasal dari vaksi besar di benua ini. Latar belakangnya tidak kecil. Feng Wu Chen menebak. Feng Wu Chen, biarkan saya melihat kemampuan Anda yang sebenarnya. Zhang Junlan berteriak, teknik bela diri tingkat bumi kelas menengah. Telapak tangan pemadam jiwa segudang. Zhang Junlan melompat tinggi dan melayangkan telapak tangannya ke arah Feng Wu Chen. Suara mendesing. Telapak tangan energi biru berukuran 3 meter menukik ke bawah dengan aura yang ganas. Angin kencang melanda, auranya megah dan tekanannya sangat kuat. Feng Wu Chen tidak berani meremehkannya. Dia segera mendesak kekuatan Dewa Naga. Cahaya kemasan menyala, dan kekuatan yang sangat dahsyat melonjak. Teknik bela diri tingkat bumi kelas menengah. Terbasan hukuman surgawi yang menghancurkan dunia. Feng Wu Chen berteriak dengan suara rendah. Kekuatan kekerasan terkondensasi di lengan kanannya. Seluruh lengan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Teknik bela diri tingkat bumi kelas menengah. Sebuah kerajaan kecil memiliki teknik bela diri tingkat bumi. Dan auranya sangat aneh. Kekuatannya jelas bukan esensi sejati. Siapa dia? Merasakan kekuatan Feng Wu Chen yang sangat kejam. Zhang Junlan diam-diam terkejut. Tapi ketika dia merasakan aura Feng Wu Chen, ekspresinya agak lesu. Suara mendesing. Feng Wu Chen melambaikan tangan kanannya. Dengan suara mendesing, tebasan energi emas yang besar terbang keluar. Kekuatan yang mampu menembus langit dan bumi membuat orang gemetar. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, dua kekuatan yang sangat kejam itu bertabrakan dan langsung meledak. Suara keras terdengar di seluruh lembah. Riak energi yang dahsyat menyebar tanpa hambatan, dan lembah itu sebenarnya sedikit bergetar. Asap tebal mengepul, menutupi lembah dengan rapat. Setelah tabrakan dahsyat, keduanya terpaksa mundur. Sembilan surga mengejar matahari. Saat dia menstabilkan tubuhnya, Zhang Junlan berteriak lagi dan segera bergegas keluar dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Terlihat teknik gerakannya sangat kuat. Bayangan Dewa Naga, Feng Wu Chen yang merasakan sesuatu, segera menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Ledakan. Zhang Junlan, yang bergegas mendekat, langsung membenturkan telapak tangannya ke lokasi Feng Wu Chen. Dengan ledakan keras, lubang besar terbentuk di tanah, dan kerikil berserakan. Teknik gerakannya memang sangat bagus. Kecepatannya tidak di bawah kecepatanku. Zhang Junlan berpikir dalam hatinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kecepatan Feng Wu Chen sangat cepat. Setelah bergoyang, dia tiba di sisi kiri Zhang Junlan dalam sekejap mata dan melontarkan telapak tangannya. Ekspresi Zhang Junlan sedikit berubah. Dia baru saja mendaratkan telapak tangannya, dan Feng Wu Chen telah menyerang. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Tapi untungnya, reaksi Zhang Junlan sangat cepat, dan telapak tangan kirinya segera menghadapi serangan itu. Bam! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan dengan suara keras, Zhang Junlan sekali lagi didorong kembali oleh Feng Wu Chen. Dengan kecepatan Feng Wu Chen yang mencengangkan, Zhang Junlan masih mampu menyerang dalam situasi mendesak seperti itu. Hal ini membuat Feng Wu Chen cukup terkejut. Huff! Kekuatanmu tidak sederhana. Zhang Junlan mencibir. Pada saat ini, ekspresi Zhang Junlan berubah. Semangat juangnya tinggi, dan energi yang kuat dan keras terpancar dari tubuh Zhang Junlan. Auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Dentang! Tombak api merah. Zhang Junlan melambaikan tangannya, dan dengan dentang yang tajam, tombak perak muncul dari udara tipis. Aura yang sangat kuat terpancar dari tombak itu. Ini adalah senjata roh kelas menengah. Pada saat ini, kekuatan tempur Zhang Junlan telah melonjak ke tingkat yang baru. Itu sangat menakutkan, sebanding dengan seniman bela diri realem transformasi asal tingkat ke-9. Aura yang sangat kejam. Wajah Liu Qingyang dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Xiantian. Dia memiliki konstitusi tubuh Xiantian. Latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Feng Wu Chen terkejut. Dari kekuatan Zhang Junlan, dia tahu bahwa itu adalah kekuatan Xiantian. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku sampai ke titik ini. Zhang Junlan berkata sembrono sambil mengarahkan tombak api merah ke Feng Wu Chen. Matanya dipenuhi rasa percaya diri dan arogansi. Dengan level pemurni senjata kelas 4, aku khawatir kamu tidak dapat menyempurnakan tombak api merah di tanganmu. Feng Wu Chen tersenyum tipis saat dia mengeluarkan pedang api merah. Oh, Anda tahu bahwa saya adalah pemurni senjata kelas 4. Zhang Junlan bertanya dengan heran. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, dengan usiamu saat ini, sangat mengesankan bagimu untuk menjadi pemurni senjata kelas 4. Di seluruh benua, aku khawatir kamu tidak akan dapat menemukan lebih dari 5 orang. Jelas bahwa kamu adalah seorang jenius pemurni senjata. Setelah berhenti sejenak, Feng Wu Chen melanjutkan, pada saat yang sama, Anda juga seorang jenius dalam kultivasi. Tubuh Xiantian dan kekuatan Xiantian adalah satu dalam sejuta. Fakta bahwa Anda memilikinya sudah cukup untuk membuktikannya. Cek-cek, luar biasa. Aku sungguh ingin tahu apakah kamu bisa membaca pikiranku. Bagaimana kamu tahu segalanya? Zhang Junlan memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Dia sangat terkejut. Puff. Mendengar ini, Miao King Ching, yang sedang menonton pertempuran itu, tidak bisa menahan tawa. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya pernah melihatnya di buku-buku kuno. Huff. Karena kamu sudah mengetahuinya, maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Hati-hati dengan tombakku. Zhang Junlan berteriak. Dia melambaikan tombak api merah sejenak dan kemudian menjatuhkannya ke tanah. 90. Feng Wu Chen bergegas keluar dengan pedang api merah di tangannya, menghindari cahaya tombak dengan sekejap. Gerakannya lincah dan ringan. Feng Wu Chen melakukan serangan balik dengan sapuan pedangnya, dan cahaya pedang emas ditembakkan. Di saat yang sama, dia melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Bang. Zhang Junlan mengangkat tombaknya dan menyapu. Dengan suara keras yang teredam, dia langsung menghancurkan cahaya pedang Feng Wu Chen. Itu sangat sengit. Datang. Zhang Junlan meraung. Melihat Feng Wu Chen mendekat dengan cepat, tombak api merah tersapu lagi. Ding. Feng Wu Chen mencengkeram pedang api merah dengan kedua tangannya dan menyapukannya dengan ganas. Dengan suara ding yang gemilang, kekuatan yang sangat dahsyat menyapu dengan ganas, merobek puluhan retakan kecil di tanah. Di bawah tabrakan langsung, tidak ada yang terdorong mundur. Kekuatan mereka sama-sama seimbang. Pencapaian Zhang Junlan dalam dao tombak cukup dalam. Seolah-olah dia hidup demi tombak. Tombak api merah di tangannya seperti makhluk hidup, memadukan kekerasan dan kelembutan. Anak nakal yang baik, tombak api merahku berbobot 300 pon. Artefak bermutu tinggi Anda sebenarnya dapat memblokirnya. Zhang Junlan berkata dengan heran. Ding ding ding. Zhang Junlan dengan gila-gilaan mengayunkan tombak api merah dan melancarkan serangan yang ganas. Dalam pertempuran sengit tersebut, percikan api beterbangan ke segala arah saat gelombang energi tirani menyebar. Tidak peduli seberapa sengit dan sengitnya serangan Zhang Junlan, semuanya dengan cerdik diblokir dan dinetralkan oleh Feng Wu Chen. Dia tidak bisa memukul Feng Wu Chen sama sekali, apalagi menang. Kekuatan mengerikan menyebar satu demi satu, membuat lembah menjadi berantakan. Dia benar-benar bisa melawan kakak Feng. Wajah Liu Qing yang tidak bernyawa. Dia tidak berani percaya bahwa ada seseorang yang bisa melawan Feng Wu Chen di level yang sama. Bukankah kakak Feng baru saja mengatakannya, Zhang Junlan ini memiliki tubuh bawaan dan kekuatan bawaan. Dia sangat kuat, soalnya, keterampilan bela diri yang dia gunakan semuanya tingkat bumi, dan tombak api merah adalah artefak roh kelas menengah. Miao Qing Qing berkata dengan sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Kekuatan Zhang Junlan memang menakutkan. Dia memiliki kekuatan alam siantian, senjata roh tingkat menengah, dan keterampilan bela diri tingkat bumi. Akan aneh jika dia tidak kuat. Kalau tidak, dia pasti sudah dikalahkan oleh Feng Wu Chen. Telapak Tangan Kemarahan Surga Ketiga Di tengah pertarungan sengit, Feng Wu Chen menemukan celah dan melancarkan serangan telapak tangan dengan tangan kirinya tanpa ragu-ragu. Ketiga telapak tangan itu tumpang tindih dan kekuatannya luar biasa. Merusak. Zhang Junlan berteriak sambil menyodorkan tombak api merah di tangannya. Ledakan. Ujung tombaknya menembus telapak tangan energi dan meledak dengan ledakan. Mengabaikan riak energi, tombak api merah terus menusuk ke arah Feng Wu Chen, momentumnya sangat dahsyat. Ding. Feng Wu Chen tidak mau kalah. Dengan suara, ding, yang tajam, ujung pedang dan ujung tombak bertabrakan. Cahaya kemasan dan cahaya biru masing-masing menempati satu sisi, dan dalam sekejap, kekuatan tirani menyapu. Ledakan. Setelah beberapa saat bertabrakan, terjadi ledakan keras, dan keduanya terpaksa mundur lagi. Lagi, Zhang Junlan berteriak, semangat juangnya telah bangkit sepenuhnya. Pada saat ini, dia sangat bersemangat, seolah-olah dia sudah lama tidak bertarung sepuasnya. Siu. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah tiba dengan kecepatan yang sangat menakutkan, dan pedang api merah menebas dari bawah. Apa? Wajah Zhang Junlan tiba-tiba berubah, keringat dingin menetes dari dahinya. Dalam kepanikan, Zhang Junlan tiba-tiba menginjak tanah, dan sosoknya dengan cepat mundur, menghindari pedang rumit Feng Wu Chen. Kecepatannya meningkat dalam sekejap. Keterampilan gerakan macam apa ini? Zhang Junlan mengerutkan kening. Itu terlalu berbahaya sekarang, dan dia hampir selesai. Melihat Zhang Junlan, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, reaksimu cukup cepat. Hah! Zhang Junlan dengan dingin mendengus, dan mengaktifkan kekuatan bawaannya lagi, menyebabkan cahaya biru meledak. Tombak Dewa Perang Sembilan Surga. Pemusnahan total, Zhang Junlan berteriak, dan aura tombak yang sangat kejam memenuhi udara, dan auranya menjadi lebih ganas. Keterampilan bela diri tingkat rendah lainnya. Liu Qingyang berseru kaget, wajahnya sangat pucat. Miau Qingqing buru-buru berteriak, Saudara Liu, ayo kita bersembunyi lebih jauh. Siu! Saat teriakan Zhang Junlan jatuh, tombak api merah tersapu, dan aura tombak biru besar terbang keluar seperti pisau panas menembus mentega. Itu benar-benar memiliki aura kehancuran total. Seni tombak yang kuat yang dilakukan oleh senjata roh bahkan lebih kuat dan ganas. Ayo! Semangat kepahlawanan Feng Wu Chen mencapai awan, dan dia mengaktifkan kekuatan Dewa Naga, dan cahaya kemasan bersinar, dan kekuatan kekerasan disuntikan ke pedang api merah. Seni pedang ilusi, penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Feng Wu Chen berteriak, dan aura pedang yang sangat ganas menyembur keluar, dan pedang api merah memancarkan cahaya pedang yang terang, menerangi seluruh lembah. Ayo, mari kita lihat apakah seni pedangmu atau seni tombak ku lebih kuat. Zhang Junlan berteriak, bersemangat dan penuh harap. Siu! Pedang api merah tersapu dengan keras, dan aura pedang emas yang sangat ganas meledak dari ujung pedang, seperti kilat emas, dan menghilang dalam sekejap. Ledakan Engah! Engah! Dalam sekejap mata, aura pedang dan aura tombak bertabrakan dengan keras, dan ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh lembah. Riak energi yang sangat menakutkan menyebar dengan gila-gilaan, menyebabkan keduanya muntah darah dan sosok mereka terbang keluar. Riak energi yang menakutkan hampir menutupi seluruh lembah, dan semua bunga di lembah itu hancur. Tabrakan ini lebih kuat dari yang sebelumnya, dan keduanya saling terluka. Bagaimana ini mungkin? Scarlet Flamespear adalah senjata roh kelas menengah, bagaimana bisa dikalahkan oleh artefak kelas atas? Zhang Junlan sangat terkejut, dan dia menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Keduanya berada di alam transformasi asal tingkat ketujuh, dan keduanya memiliki kekuatan bertarung tirani. Apa yang Zhang Junlan tidak dapat pahami adalah meskipun Feng Wuchen lebih kuat darinya, itu tidak seberapa. Bagaimanapun, dia menggunakan kekuatan siantian, dan Scarlet Flamespear dapat mengimbanginya sepenuhnya. Tapi dia masih tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen. Seni tombak yang kejam, bahkan dengan kekuatan tubuhku, aku masih tidak bisa menahannya. Sungguh menakjubkan. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Meskipun dia terluka, itu bukan apa-apa bagi Feng Wuchen. Kakak Feng, kamu baik-baik saja. Liu Qingyang, yang bersembunyi di tengah gunung, berteriak. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Sialan kamu, Feng Wuchen. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu meskipun aku menggunakan seluruh kekuatanku. Di sisi lain, Zhang Junlan berteriak. Dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan siantiannya, dan kali ini, dengan kekuatan penuh. Anda dapat mencoba. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Tombak Dewa Perang Sembilan Surga. Penghancur Langit. Zhang Junlan berteriak lagi, dan auranya melonjak. Cahaya tombak yang lebih kejam memenuhi udara, dan cahaya biru meledak, membuat orang lain sulit membuka mata. Siu. Zhang Junlan melonjak ke langit dan mengacungkan tombaknya. Cahaya tombak yang sangat kejam menukik ke bawah dengan momentum yang tak terbendung. Ding. Feng Wuchen menikam pedang api merah ke tanah dan mengatupkan kedua tangannya. Arai emas muncul di bawah kakinya, diikuti oleh serangkaian rune misterius. Cahaya keemasan yang cemerlang membubung ke langit, dan auranya sangat ganas. Seni pedang macam apa itu? Zhang Junlan memandang Feng Wuchen dengan heran. Dia belum pernah melihat seni pedang yang bisa menghasilkan sebuah susunan, kecuali itu adalah susunan pedang. Tapi milik Feng Wuchen bukanlah susunan pedang. Ilusi sembilan surga. Feng Wuchen berteriak, dan cahaya keemasan yang membubung ke langit langsung berubah menjadi pedang energi. Di bawah kendali jari pedang Feng Wuchen, itu berubah menjadi kilat emas dan menembus langit. Gemuruh. Engah. Weng. Dua kekuatan ganas bertabrakan dan meledak, dan ledakan yang memekakan telinga sekali lagi menyelimuti lembah. Energi ledakan yang mengerikan sekali lagi melukai keduanya, dan suara mendengung bergema di seluruh lembah. Zhang Junlan yang diterbangkan langsung menabrak batu besar di kaki gunung, dan batu tersebut hancur berkeping-keping. Feng Wuchen, sebaliknya, menikam pedang api merah ke tanah dan meluncur mundur lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Pada bentrokan kedua ini, cedera keduanya semakin parah. Feng Wuchen baik-baik saja, tapi luka Zhang Junlan serius. Sepertinya aku menang. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kakak Feng, bagaimana lukamu? Miau King bertanya dengan cemas. Keduanya buru-buru berlari mendekat. Tidak apa-apa. Feng Wuchen berkata sambil berjalan menuju Zhang Junlan. Zhang Junlan, yang terluka parah, berjuang untuk bangun. Seluruh tubuhnya kesakitan, dan wajahnya yang pucat dipenuhi rasa sakit. Feng Wuchen, tidak bisakah kamu bersikap sedikit lebih lembut? Saya hanya menggunakan 90 persen kekuatan saya. Zhang Junlan mengeluh dengan marah. Dia sangat kesakitan hingga dia gemetar saat berjalan. Ini adalah pil penyembuhan. Feng Wuchen menyerahkan satu dan berkata sambil tersenyum, saya sudah berbelas kasihan. Saya hanya menggunakan 70 persen dari kekuatan saya. 70 persen. Begitu dia menelan pil tersebut, wajah pucat Zhang Junlan langsung menegang. Zhang Junlan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Mereka berdua berada di alam transformasi asal tingkat ke-7, tetapi Feng Wuchen mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 70 persen kekuatannya dan bahkan mengalahkannya. Pada saat yang sama, Zhang Junlan juga menemukan bahwa luka Feng Wuchen tidak serius. Itu hanya luka ringan. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Riak energi yang begitu menakutkan tidak mampu melukai Feng Wuchen dengan parah. Seberapa tidak normalnya dia. Kamu tidak kalah secara tidak adil. Siapa kamu? Anda sangat kuat dan memiliki konstitusi bawaan. Anda harus memiliki latar belakang yang besar. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Junlan. Klan Zhang di benua itu. Zhang Junlan berkata dengan sederhana. Dia menatap Feng Wuchen dan berkata, bisakah kamu setidaknya memberitahuku jenis api apa itu? Mengapa kamu datang ke kerajaan api yang menghanguskan daripada tinggal di keluarga bangsawan besar? Feng Wuchen bertanya. Ada terlalu banyak orang jenius di benua ini. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka datang ke tempat terpencil untuk menindas anak-anak kecil. Siapa yang tahu bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang dikalahkan olehmu? Zhang Junlan berkata dengan tidak senang dan memutar matanya ke arah Feng Wuchen. Haha, Anda pantas untuk tidak beruntung. Dari semua orang, Anda harus menemukan kakak Feng. Anda meminta masalah. Liu Qingyang tiba-tiba tertawa. Zhang Junlan berkata dengan getir, siapa yang menyangka bahwa kerajaan api hangus yang kecil akan memiliki orang yang tidak normal seperti dia? Sambil menepuk-nepuk debu dari tubuhnya dan melirik Feng Wuchen, Zhang Junlan berkata dengan sedih, aku pasti akan mengalahkanmu lain kali. Huff, kamu masih belum memberitahuku jenis api apa itu? Zhang Junlan bertanya. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan berkata, sebenarnya, saya juga tidak tahu. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Bahkan jika dia tahu, Feng Wuchen tidak akan mengatakannya. Semakin sedikit orang yang mengetahui rahasianya, semakin sedikit bahaya yang ditimbulkannya. Oh benar, Feng Wuchen, apakah kamu kenal Tuan Feng? Zhang Junlan tiba-tiba bertanya. Tuan Feng, Liu Qing yang memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tentu saja saya tahu. Mengapa Anda mencari Tuan Feng? mencari Tuan Feng, Terima kasih.